Alhamdulillah, segala pujiannya syukur kita Tuhan Kedat Allah SWT atas ni'mat iman dan islam, ni'mat uhwah, ni'mat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara Insya Satu Day Forum. Beberapa hari yang lalu ketika saya diingatkan bahwa saya punya jadwal hari Sabtu ini untuk ngisi insaf ya, saya sempat nanya, saya sempat berharap juga nih mudah-mudahan udah jadi offline gitu ya, tapi ternyata masih online ya Insya Allah ya, dan ya walaupun kita pengen ketemu offline, tapi mudah-mudahan pertemuan kita di lewat Zoom ini tidak mengurangi semangat kita ya. Alhamdulillah, saya diminta memberikan bahasan yang saya pilih adalah sesuai dengan apa ya, dengan apa yang saya teliti ya. Kebetulan dalam disertasi saya, salah satu bagian yang sangat penting itu adalah bagaimana Bu Yahamka menggunakan strategi dakwah kebudayaan. Tahun lalu ketika saya mengisi Insya Satu Day Forum juga, eh tahun lalu ya, tahun 2020 ya, 2020 saya membahas tentang bagaimana panji masyarakat dan gemah islam. Ya, bagaimana Bu Yahamka menggunakan panji masyarakat dan gemah islam, itu dua majalah yang berlabel majalah kebudayaan islam, dan bagaimana beliau menggunakan majalah tersebut untuk berdakwah. Ya, dan itu cukup berhubungan dengan apa yang kita bicarakan kali ini. Kalau kali ini kita nggak bahas majalahnya, kita bahas konsepnya. Apa sih konsep dakwah kebudayaan yang diajukan oleh Bu Yahamka. Apakah sesederhana, oh ada kebudayaan lalu kita pakai cara sama. Misalnya ada wayang lalu kita pakai wayang untuk berdakwah. Ada TikTok lalu kita pakai TikTok untuk berdakwah. Apakah sesederhana itu? Ya, nampaknya kalau Bu Yahamka, kalau menurut saya, karena beliau ini seorang filsuf bisa dikatakan begitu ya, jadi beliau tidak serta-merta menggunakan saja. Yang menarik adalah beliau itu kadang-kadang juga mengkritisi kebudayaan. Jadi walaupun beliau menyebut dirinya seorang budayawan, yang beliau lakukan bisa dikatakan sebagai dakwah kebudayaan juga, ranah yang dia pilih memang ranah kebudayaan, majalahnya, majalah kebudayaan, tapi tidak jarang juga beliau mengkritisi yang disebut sebagai kebudayaan itu. Oleh karena itu pandangan beliau ini sangat menarik menurut saya untuk kita bedah bersama. Dan di sisi lain yang menarik dari dakwah kebudayaan Bu Yahamka adalah karena menurut saya, menurut saya sekali lagi, banyak masalah zaman sekarang yang bisa kita pecahkan kalau kita memahami atau mendalami konsep kebudayaan menurut Bu Yahamka ini. Nah dari judulnya dakwah kebudayaan menurut Bu Yahamka, konsep pengembangan dan penerapan. Jadi saya bahas konsepnya dulu, setelah itu pengembangannya bagaimana. Pengembangan itu artinya ada beberapa hal yang beliau tidak sebutkan, belum beliau sebutkan. Tapi kita bisa iterasi dari apa yang beliau sampaikan. Dan terakhir, bagaimana kita menerapkan dalam dakwah kita sehari-hari. Pertama-tama kita mungkin perkenalkan sedikit bagi yang belum kenal dengan Bu Yahamka atau cuma kenal namanya saja. Beliau lahir tahun 1908, 17 Februari, wafat tahun 81. Bulan 24 Juli 1981. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat, dari keluarga yang banyak melahirkan tokoh ulama dan pemimpin adat Minangkabau. Masa mudahamka dihabiskan sebagai besarnya di Minangkabau. Ini yang membedakan beliau dengan beberapa tokoh yang lain. Beberapa tokoh yang lain sebenarnya sama-sama dari Maninjau. Misalnya Pak Nafir, Pak Isansori. Beliau-beliau juga orang Maninjau. Tapi ada perbedaan. Karena Pak Nafir itu menjadi orang besar justru di luar alam Minangkabau. Yaitu di Bandung. Jadi orang besarnya. Walaupun masa kecilnya di kampung halaman, tapi menjadi orang besarnya itu di luar. Kalau Bia Amka enggak sebagian besar masa mudanya dihabiskan di Minangkabau. Antara Maninjau dan Padang Panjang terutama. Kemudian ayahnya Haji Rosso, selain seorang ulama Minangkabau yang sangat berpengaruh, juga seorang penulis yang sangat produktif. Jadi kalau kita lihat Bia Amka jadi penulis produktif, itu enggak, kalau dalam kajian ilmu sosial, ilmu sosial dan humaniora, istilahnya habitusnya sudah terbentuk dari rumah. Kenapa Bu Yamka bisa jadi penulis yang produktif? Karena dia melihat sehari-hari, dia melihat ayahnya. Saya ingat betul bagaimana beliau bercerita bahwa ayahnya itu punya disiplin hampir sama seperti dirinya. Jadi menulis itu, kalau Haji Rosso, kalau enggak salah antara duha sampai zuhur. Sama persis seperti Bu Yamka juga demikian. Sekitar jam 11 sampai jam 1 beliau menulis. Kok sampai jam 1 ya? Karena di Sumatera Barat dan Medan itu zuhur jam 1 biasanya, bukan jam 12. Jadi memang antara duha sampai zuhur itu waktunya beliau menulis. Sangat disiplin sekali. Selalu menulis. Jadi kita enggak heran kalau beliau menjadi produktif, bahkan lebih produktif daripada ayahnya, itu Haji Rosso. Sejak usia mudanya, Hapka sangat tertarik dengan topik-topik kebudayaan. Jadi dari awal beliau tertarik sama kebudayaan. Beliau enggak tertarik sama politik, beliau enggak terlalu tertarik sama kajian-kajian yang sifatnya fikih, murni, dia enggak terlalu menarik buat beliau. Tapi yang menarik buat beliau adalah topik-topik sastra, sejarah, dan filsafat. Kalau kita ke UI, misalnya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya itu jurusannya yaitu, sastra, sejarah, filsafat, arkeologi, kayak seperti itu. Itulah budaya. Budaya itu melingkupi sastra, sejarah, filsafat kurang lebihnya. Pada masa demokrasi terpimpin, ketika para pemimpin Islam menjadi tahanan politik, Pak Nafir jadi tahanan politik, Pak Kasman Singandimejo, yang lebih duluan, Pak Mr. Muhammad Rum, semuanya jadi tahanan politik, Pak Yunan Nasution, dan lain-lain. Bu Yahankam justru tidak menjadi tahanan politik. Kenapa? Karena tidak terlibat dalam PRRI. Ketika beliau di luar penjara, beliau memberikan perlawanan kebudayaan melalui dua majalah kebudayaan, yaitu Panji Masyarakat dan Gemah Islam. Selain lewat majalah, beliau juga melawan dengan menggunakan organisasi namanya MASBI, Majelis Seniman Budayawan Islam, yang merupakan bagian dari HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam. Untuk teman-teman ketahui bahwa di masa demokrasi terpimpin, demokrasi terpimpin itu udah lama, udah lama dari tahun 59 sampai tahun 66, itu namanya demokrasi terpimpin, pada masa itu kekuatan-kekuatan politik semuanya bermain di ranah kebudayaan. Jadi PKI punya lembaga kebudayaan sendiri, Lekra, lembaga kebudayaan rakyat. Kemudian NU punya Lesbumi. NU punya Lesbumi. Kalau Masyumi, ini sebenarnya nggak ada statement sama sekali bahwa HSBI adalah sayapnya Masyumi. Karena Masyumi dibubah dari tahun 60. Jadi Masyumi udah nggak ada. Tapi orang bisa melihat sendiri bahwa tokoh-tokoh Masyumi itu semuanya yang budayawan kumpulnya di HSBI. HSBI itu kemudian membentuk Masbi. Kenapa? Jadi ada kasus yang menarik. Jadi ketika PKI berhubungan dengan Lekra, itu nggak ada masalah. Artinya para budayawan-budayawan yang berpikir seperti logika revolusionernya PKI, maka dia bergabung. Buat mereka nggak ada masalah. Hubungan antara PKI dan Lekra itu nggak ada masalah. Tapi ketika muncul HSBI, HSBI ini punya masalah. Kenapa punya masalah? Karena sebagian masyarakat muslim pada masa itu atau bahkan ulamanya juga banyak menaruh curiga pada yang namanya seni. Seni dan sastra, drama, itu mereka curiga. Kenapa? Karena yang banyak beredar memang seni yang tidak islami. Jadi dulu itu para-para ulama, intinya konstituennya Masyumi. Nggak terlalu suka seni aslinya. Nah, oleh karena itu mereka bentuklah yang namanya Masbi. Masbi ini isinya para ulama, Majelis Iman Budayawan Indonesia. Jadi Masbi itu di dalam HSBI, kayak semacam majelis syuronya. Nah, jadi para ulama di situ tugas mereka apa? Tugas mereka adalah menghubungkan antara umat muslim dengan para budayawan. Terutama para ulamanya. Jadi ada satu cerita bagaimana HSBI itu mau bikin pagelaran drama, tapi malah ditolak oleh para ulama. Karena menurut mereka drama itu nggak benar. Drama itu nggak baik. Tapi dikasih tahu, ini dramanya ceritanya kayak begini loh. Ceritanya adalah cerita-cerita yang syarat dengan nilai keislaman. Nah, setelah dijelaskan, ternyata diterima. Bahkan didukung. Jadi ketika HSBI, ketika seni dan budaya itu dibawa ke masyarakat muslim, atau lebih tepatnya kepada para ulamanya, ada resistensi. Ada resistensinya. Karena ada kecurigaan. Karena memang dulu-dulu yang bicara seni budaya itu ya seni budaya yang tidak islami. Itu yang menarik. Makanya dibentuk Masbi, dan Masbi itu dipimpin langsung oleh Bu Yahamka. Jadi Bu Yahamka ini adalah pemimpin di Majelis Seniman Budayawan, merupakan bagian dari HSBI. Nah, ini contoh beberapa persoalan kebudayaan yang sekarang kita hadapi. Yang sekarang. Ini kasus-kasus kontemporer, supaya teman-teman semua bisa melihat bahwa betapa masalah kebudayaan ini perlu kita bahas. Ini perlu kita bahas. Kita nggak boleh menghindari terus masalah-masalah seperti ini. Kasusnya apa contohnya? Kasusnya ini. Jadi ada kasus, suatu hari Ustaz Khalid Basalama, udah lama sebenarnya, beliau menfatwakan wayang itu ditinggalkan saja. Saya sih dengar videonya, beliau nggak mengatakan haram, beliau mengatakan tinggalkan saja. Kadang-kadang itu nggak selalu bermakna haram, tapi bolehlah dikonfirmasi lagi. Yang jelas, isu yang beredar, beliau menfatwakan wayang itu haram. Nah, begitu Ustaz Khalid Basalama, fatwakan, sebenarnya fatwakannya udah lama sekali. Tiba-tiba videonya muncul kembali. Belum lama ini. Lalu muncullah seorang Gus Miftah, yang kita sudah banyak dikenal orang. Gus Miftah ini mengkoordinir sebuah pagelaran wayang, yang ditampilkan secara live di YouTube. Sebuah pagelaran wayang, dan wayang itu seperti pada gambar ini. Kita lihat, ada seorang lakon, ada karakter dalam wayang itu, yang wajahnya mirip sekali. Kita nggak sulit mengatakan bahwa, itu mirip, tapi itu bukan Ustaz Khalid kok maksudnya. Susah kita mengatakan begitu, karena terlalu mirip. Mirip banget, jelas-jelas, kelihatan banget, itu kelihatan seperti Ustaz Khalid Basalama, dan karakter yang satu ini dihinakan abis-abisan. Jadi di pagelaran wayang itu, dia dibentak-bentak, dimaki-maki, dipukul-pukulin, kemudian digambarkan bahwa dia itu mengatakan hal-hal yang nggak pantas, dan sebagainya. Jadi dianggap sebagai tokoh yang sangat jelek. Yang menarik adalah, di media sosial, di Twitter, saya melihat sendiri bahwa yang protes terhadap aksinya Gus Miftah ini, ternyata diantaranya adalah seorang dalang sendiri. Sebenarnya dia nggak terlalu dikenal sebagai dalang sih, tapi beliau menyebut dirinya sebagai dalang. Artinya suka ngedalang juga. Namanya seorang seniman budayawan, namanya Pak Sujiwotijo. Pak Sujiwotijo itu menyampaikan keprihatinannya. Kenapa Gus Miftah kok caranya kayak begitu? Kenapa? Karena menurut dia, caranya, pastinya, Sujiwotijo nggak setuju juga sama Ustaz Halibah Salama. Itu pasti. Karena kalau dia sepakat itu haram, dia nggak bakal ngedalang. Pastinya dia nggak setuju sama Ustaz Halibah Salama. Tapi, dia juga nggak setuju kalau wayang itu dipakai untuk menistakan orang kayak begitu. Untuk menghina-hina orang seperti itu. Menurut beliau, wayang itu harusnya dipakai bukan untuk keperluan, balas dendam, atau memaki-maki orang. Itu nggak bagus. Oleh karena itu, malah dianggap cenderai kebudayaan Jawa yang dikenal santun. Ini kasus kedua yang kita baru muncul kemarin. Belum lama juga. Sebenarnya kasusnya udah lama, tapi tiba-tiba diangkat. Biasanya kalau kayak gitu, berarti ada yang sengaja bikin picuh. Ada sebuah restoran, menyebut dirinya non-halal padang food. Namanya Babi Ambo. Bayangin gitu ya. Nyebut dirinya rumah makan padang, menggunakan merek Babi Ambo, menjual menu rendang babi. Tindakan ini menyulut kemarahan masyarakat Minangkabau. Sebaliknya, para buzzer balik mencelah orang Minang karena dianggap intoleran. Kenapa nggak boleh bikin rendang babi? Rendang kan cuma sebuah metode saja, kayak goreng ayam. Apakah kalau ada ayam goreng, terus nggak boleh ada babi goreng? Kan sama-sama metode saja gitu. Kalau biasanya kita bikin rendang itu pakai daging sapi, daging ayam, daging belut gitu ya. Apa salahnya sekarang pakai daging babi? Itu logika mereka gitu ya. Jadi dianggapnya orang Minang itu intoleran. Padahal restorannya sendiri udah tutup dari lama. Udah berbulan-bulan yang lalu. Dari tahun lalu udah tutup kalau nggak salah. Jadi udah lama sekali, tapi nggak tahu kenapa ini diangkat sekarang. Yang jelas kita terlepas dari masalah rekayasanya, rekayasa para buzzer untuk mengangkat masalah ini kembali. Masalah yang udah kelar diangkat kembali. Terlepas dari masalah itu. Tapi yang jelas kontroversi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus dibahas soal kebudayaan. Banyak orang belum paham apa itu kebudayaan. Dalam kasus pertama, ada orang yang marah ketika produk kebudayaannya, dalam hal ini kebudayaan Jawa, wayang, dianggap sebagai sesuatu yang haram. Dia marah. Kemudian dia banyak yang berargumen bahwa para wali Songo dulu nggak mengatakan itu haram. Mereka berdakwah dengan wayang juga. Kemudian yang kedua, dalam kasus yang kedua, ini sebenarnya ironi. Dari dua kasus ini kita bisa melihat ironinya. Jadi ada orang, ada orang yang merasa tersinggung ketika kebudayaan Jawa di Senggol, tapi ketika kebudayaan Minangkabau di Senggol, nggak boleh tersinggung. Dari sini sebenarnya kita sudah lihat ada inkonsistensi. Harusnya orang kalau minimal tindakannya konsisten. Tapi di sini kita bisa melihat perlunya kita membahas masalah kebudayaan. Karena ada persoalan-persoalan kebudayaan. Bu Yamka selalu hadir dalam seminar-seminar kebudayaan. Beliau hobi sekali dengan topik kebudayaan. Kalau ada seminar itu, beliau selalu datang. Kalau nggak salah, beliau menjelaskan. Beliau datang dari tahun 58, 59, 60, tahun 61. Pokoknya semua seminar soal kebudayaan, seminar soal sejarah, seminar soal bahasa, hampir dapat dipastikan beliau sudah hadir. Apalagi seminar Arit Minangkabau itu hadir terus. Nggak pernah nggak hadir. Dalam seminar kebudayaan tahun 60, beliau menyampaikan beberapa poin ini. Ini poin-poin yang penting yang saya ambil intinya. Pertama, beliau mengutip penjelasan dari Bung Hatta. Bung Hatta punya konsep yang sangat sederhana sekali soal kebudayaan. Kalau bukit, sungai, air, pepohonan, bebatuan itu adalah nature. Itu adalah alam. Tapi pembuatan saluran pengairan, pengaturan petak sawah itu adalah culture. Itu adalah kebudayaan. Dari sini aja ada menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena biasanya kalau kita, zaman sekarang kita bicara soal kebudayaan, apa yang ada dalam pikiran kita? Yang ada dalam pikiran kita adalah nari-nari, main wayang, bikin batik, rumah adat. Tapi ternyata dalam bayangan Bung Hatta, kebudayaan itu bicara kebudayaan adalah saluran pengairan, pengaturan petak sawah. Jadi lebih bernuansa teknologi ketimbang seni. Budaya itu malah lebih dekat ke teknologi daripada seni. Itu menarik. Walaupun beliau nggak membantah juga bahwa seni juga bagian dari kebudayaan. Tapi ternyata ketika ngasih contoh, contoh yang beliau berikan itu lebih dekat kepada teknologi ketimbang seni. Jadi bukit, sungai, air, pepohonan, bebatuan, semua yang ada di alam itu namanya nature. Apa yang kita dapati, yang bukan kita bikin, itu namanya nature. Sementara apa yang kita bikin untuk membuat hidup kita jadi lebih mudah, jadi lebih baik, mengangkat taraf hidup masyarakat, mengentaskan kemiskinan, semua yang kita kerjakan, pastinya manusia itu pengen lebih baik, kan? Manusia itu nggak bakal hidup statis-statis aja, nggak bakal diam-diam aja. Dia nggak akan nerima hidupnya begini-begini saja. Kalau sekarang penghasilannya kurang, dia akan berusaha supaya dapat lebih. Pasti nggak akan berbuat sesuatu. Itu udah alamiah dalam fitrah manusia. Manusia itu pengen kemajuan. Apa yang mereka lakukan untuk kemajuan, itu adalah kultur, itulah kebudayaan. Kemudian Bu Yahamka menjelaskan lebih mendalam lagi. Kata beliau, kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia, berasal dari dua kata yang disusun, yaitu budi dan daya. Apa itu budi? Budi itu adalah cahaya atau sinar yang terletak dalam batin manusia. Ini istilahnya, beliau cara menjelaskannya sangat sastrawi. Cahaya atau sinar yang terletak dalam batin manusia. Cahaya itu untuk apa? Untuk membimbing manusia, memimpin manusia. Untuk menerangi, untuk memberi penjelasan, untuk menunjukkan jalan. Itu adalah budi manusia. Maka kalau budi manusia itu baik, kalau Ustaz Herri Salahuddin punya istilah beriman dengan akal budi, kalau budinya baik, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau dia tahu apa yang baik untuk dilakukan, dia akan berbuat yang baik. Kalau daya, daya adalah usaha atau keaktifan manusia melaksanakan apa yang digerakkan oleh budinya. Jadi kalau hati dia tergerak, tergerak melihat banyak anak yatim, misalnya, anak yatim tidak dipelihara. Oleh karena itu, dia punya inisiatif untuk membangun misalnya pantiasuhan. Atau membangun jaringan para donatur. Itu semua adalah daya. Semua segala tindakan yang disetir oleh budi manusia, itulah daya. Maka ada istilah, ada budaya, ada juga budidaya. Ada budidaya juga. Dan kata budidaya juga bahasa Inggrisnya culture juga. Jadi culture itu, kalau ada pembahasan soal makna culture dalam bahasa Inggris, yang pasti di dalamnya ada makna pertumbuhan, nurture. Maka budidaya tanaman, itu budidaya. Namanya apa? Agriculture. Jadi ada hubungan di antara kata-kata itulah, kurang lebihnya. Jadi budidaya. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu kebenaran yang kita kenali, yang menunjukkan jalan, supaya kita mesti ngapain, apa yang benar dan apa yang salah. Daya itu perbuatan kita berdasarkan budi kita sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Bu Yahangka menyatakan bahwa kebudayaan satu masyarakat itu terdiri dari filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni yang dikembangkannya. Ini menarik di sini. Kenapa? Karena ternyata kebudayaan itu enggak bicara seni terus. Kalau di Indonesia sekarang, seolah-olah seni dan budaya itu kayak nyambung. Jadi seolah-olah seni itu mendominasi budaya. Kalau kita bicara budaya, selalu bicaranya seni. Tidak ada yang lain. Padahal kalau definisinya, bukan definisi ya, penjelasannya Bu Hatta di atas, termasuk dalam kebudayaan itu adalah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Kalau kata Bu Yahangka, kebudayaan suatu masyarakat itu terdiri dari filsafatnya, sainsnya, ilmu pengetahuannya, dan seninya. Jadi bukan hanya seninya saja, tapi juga filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu yang harus kita teliti, sebenarnya bukan seninya saja. Ini juga yang disampaikan oleh Bu Yahangka dalam banyak kesempatan, bagaimana beliau menjelaskan relasi antara agama dan kebudayaan. Menurut Bu Yahangka, agama itu bukan bagian dari kebudayaan. Ini sudah banyak beliau tegaskan di berbagai artikel. Sayangnya, tadi saya lupa jelaskan, Bu Yahangka itu tidak membuat satu buku khusus tentang kebudayaan. Sayangnya begitu. Padahal konsepnya menurut saya menarik untuk dikumpulkan. Menurut beliau, agama itu bukan bagian dari kebudayaan. Karena agama ditelukkan oleh Tuhan, sedangkan kebudayaan adalah secipta rasa dan kasa manusia. Mungkin saya mau kasih catatan sedikit di sini, bahwa ketika saya ingin membahas masalah kebudayaan, ada juga orang bertanya kepada saya, kenapa banyak orang menganggap bahwa agama itu bagian dari budaya. Tapi setelah saya teliti, kebanyakan yang saya teliti itu, para pemikir soal antropologi, sosiologi, mereka bicara kebudayaan, mereka tidak pernah bilang agama itu bagian dari kebudayaan. Mereka hanya bilang, kalau Anda meneliti kebudayaan sebuah bangsa, salah satu yang saya teliti adalah agamanya. Jadi bukan agama itu bagian dari kebudayaan. Artinya agama itu lebih kecil dari kebudayaan. Tidak begitu cara memahaminya. Tapi kalau Anda mau memahami kebudayaan suatu masyarakat, Anda harus lihat agamanya. Kenapa? Karena agama itu pasti pengaruhi kebudayaan dia. Jadi ada agama, ada kebudayaan. Tidak agama itu dikalahkan oleh kebudayaan. Atau agama itu bagian dari kebudayaan. Bukan begitu. Tapi kalau mau bahas kebudayaan, Anda harus melihat salah satunya agamanya. Selain agama, apalagi macam-macam. Bahasanya. Dari bahasa kita bisa lihat. Makanya kalau bahas, makanya tadi Fakultas Ibu Pengetahuan Budaya, isinya apa? Sejarah, sastra, filsafat. Kalau menurut Bu Yamka jelas, agama itu bukan bagian dari kebudayaan. Agama itu dari Tuhan, kebudayaan itu dari manusia. Hasil Cipta Rasa dan Karsa Manusia. Karena kebudayaan itu berkaitan dengan budi manusia, ini ditegaskan betul oleh Bu Yamka. Sebenarnya, kebudayaan itu bisa saja tumbuh dengan atau tanpa pengaruh agama. Jadi bisa nggak budaya berkembang tanpa agama? Bisa banget. Tapi, hanya dengan bimbingan agamalah, kebudayaan itu menghasilkan kebaikan yang hakiki. Ini keyakinan Bu Yamka. Artinya, sebenarnya orang ateis berbudaya nggak? Ya, pasti berbudaya. Pasti punya budaya. Kan mereka punya budi dan punya daya. Nah, budinya apakah kita setuju sama apa yang mereka baik? Mereka bilang baik. Yang mereka bilang baik, apakah kita setuju juga kalau itu baik? Nggak selalu. Kayak misalnya suku Ingka di Amerika Selatan, mereka mengorbankan manusia. Itu sesuatu yang benar menurut mereka. Menurut budi mereka. Menurut budi mereka ketika mereka mengorbankan manusia, apakah mereka anggap manusia itu jelek, sampah, nggak juga. Kadang-kadang yang mereka korbankan itu memang yang mereka anggap terbaik justru. Yang paling bagus yang mereka korbankan. Bukan yang jelek-jelek. Dan yang dikorbankan pun kadang-kadang merasa terhormat. Di beberapa kebudayaan kayak begitu. Jadi, apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan budi mereka. Sesuai dengan pemahaman mereka. Pemikiran mereka. Kalau dalam bahasa yang biasa kita pakai di Insys, sesuai dengan worldview mereka. Tapi Bu Yahamka berkeyakinan bahwa kebaikannya hakiki itu adalah ketika dibimbing sama agama. Jadi orang ateis bisa punya kebudayaan. Orang komunis punya kebudayaan sendiri. Tapi kalau mau kebudayaan itu baik, harus dengan agama. Dan ketika Bu Yahamka bilang agama, maksudnya Islam. Bukan yang lain. Pengaruh agama terhadap kebudayaan dijelaskan dengan menghubungkan konsep budi dan daya dengan iman dan amal soleh. Menurut Hamka, iman itu dapat beri petunjung bagi akal budi manusia, sehingga daya upayanya dapat menjadi amal soleh. Ini kurang lebihnya bagian yang bisa menjelaskan konsep beliau. Dari budi kepada daya, maka itulah yang disebut kebudayaan. Ada budi, ada daya, lahirlah namanya kebudayaan. Tapi supaya kebudayaan hasilnya bagus, maka harus diterangi dengan iman, sehingga kebudayaan yang dihasilkan adalah kebudayaan yang menghasilkan amal soleh. Yang isinya adalah amal soleh. Tidak ada amal soleh kalau tidak ada cahaya dari iman. Itu perlu ditegaskan juga. Kadang-kadang orang berpikir kebaikan bisa dari mana saja. Tapi tidak bisa kita menghubungi amal soleh. Karena persyaratan utama amal soleh itu adalah ikhlas karena Allah. Maka harus ada iman dulu. Kalau nggak ada iman, tanpa iman bisa nggak jadi kebudayaan? Tetap bisa. Tetap bisa. Tapi kebudayaannya pasti tidak menghasilkan kebaikan yang hakiki. Kebaikannya kebaikan yang parsial saja. Misalnya kayak orang Jepang sangat disiplin dalam mengantri. Nah, itu parsial. Tapi kalau Anda lihat kebudayaannya secara keseluruhan, ternyata aturan ketat yang mereka terapkan malah bikin mereka depresi, malah bikin mereka stres. Ternyata mereka nggak bisa menghandle depresinya itu. Ada sebagian di antara mereka menjauh dari masyarakat. Kemudian mereka mengkonsumsi pornografi yang paling banyak di dunia. Kemudian mereka minum-minuman keras dan sebagainya. Nggak akan jadi kebahagiaan yang hakiki itu nggak yang hakiki. Barangkali kesenangan sebentar saja ada. Kalau kesenangan sedikit, sementara, ya pasti bisa. Nah, ini keyakinan Bu Yahamka. Jadi ini menarik sekali. Beliau menjelaskan dari perspektif kebudayaan bahwa nggak bisa kebudayaan itu menghasilkan kebaikan hakiki kalau bukan disinari oleh iman. Kalau nggak ada iman, maka nggak ada. Nah, hasilnya nggak bakal jadi amal soleh. Nah, ini sebagai contoh kasus bagaimana Bu Yahamka menyikapi adat Minangkabau sendiri. Ini adat tradisi dari nenek moyangnya sendiri, bangsa-nya sendiri, yaitu Minangkabau. Bu Yahamka itu sangat mencintai dan membanggakan kebudayaan Minangkabau. Terutama sekali kekayaan khazanah sastra dan filsafatnya. Tapi pada saat yang bersamaan, ini menariknya, Bu Yahamka juga sangat kencang melancarkan kritik-kritik tajam terhadap sebagian adat Minangkabau. Melalui kebanyakan karya-karya visinya. Jadi kalau kita lihat novel-novelnya, yang melamanya Kapel Van Der Weyke, di bawah Lindungan Kabah, di dalam lembah kehidupan, merantau ke Delhi, itu semuanya isinya selalu mengkritisi adat Minangkabau. Selalu mengkritisi. Tapi pada saat yang bersamaan, beliau juga nggak pernah lalai menggambarkan indahnya adat Minangkabau. Jadi indahnya sastranya, bagaimana mereka syair-syairnya, itu selalu muncul dalam novel-novelnya. Jadi ada yang beliau puja-puji, ada juga yang beliau kritisi habis dari adat Minangkabau itu. Yang lebih jelas lagi adalah pada buku beliau, judulnya Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Ini menarik sekali bukunya. Menarik karena isinya maupun backgroundnya. Backgroundnya, buku ini, latar belakang, buku ini ditulis dalam masa revolusi fisik. Revolusi fisik itu, supaya kita nyambung konteksnya, revolusi fisik itu jadi ceritanya setelah kita proklamasi kemerdekaan, Belanda itu nggak mengakui kedaulatan Indonesia. Maka sampai tahun 1949, kita mengalami perang besar. 1945-1949. Tahun 1947 terjadi agresi militer Belanda pertama, 1948 terjadi agresi militer Belanda kedua. Jadi ada dua kali agresi militer, kemudian ada pemberontakan PKI di Madiun, 1948 juga. Baru perakhir di Konferensi Meja Bundar. Di situlah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Bukan RI, tapi RIS. Sampai pengakuan kedaulatan, itu namanya zaman revolusi fisik. Artinya zaman ketika Indonesia sudah bangkit, jadi satu negara, kalau sebelumnya bukan satu negara. Sebelumnya kita berjuang daerah masing-masing. Ada perang Aceh, ada perang Jawa, ada perang Sumatera Barat, itu semua itu pisah-pisah. Tapi sudah jadi negara, kemudian kita berperang besar, perang besar, zamannya namanya revolusi fisik. Di zaman revolusi fisik, kita tahu Sumatera Barat itu pegang peranan yang sangat besar. Karena di situlah lahir pemerintah darurat Republik Indonesia. Jadi perang itu setelah fokus di Jawa, setelah Belanda itu memfokuskan serangan ke Jawa, mulai dari Jakarta, kemudian pindah ke Jogja. Di Jogja lah presiden yang seluruh kabinetnya ditangkap. Ternyata mandat pemerintah darurat Republik Indonesia sampai ke Sumatera Barat. Maka arah serangan dipindahkan ke Sumatera Barat pada saat itu. Walaupun Jawa juga enggak sepenuhnya berhenti perang. Karena ketika presiden dan kabinetnya menyerahkan diri, Jenderal Sudirman masih di hutan. Dan Jenderal Sudirman bertekad enggak akan berhenti bergerlihan. Jadi Jenderal Sudirman itu agak melawan sama Soekarno sebenarnya. Soekarno menyatakan bencata senjata, tapi Jenderal Sudirman enggak mau. Sementara itu di Sumatera Barat menjadi perang besar. Disitulah peranan Bu Yahamka yang jarang dibahas orang. Beliau menjadi ketua dari Front Pertahanan Nasional. Tugasnya adalah mempersatukan Laskar-Laskar rakyat. Rakyat itu punya Laskar banyak, tiap partai punya Laskar, organisasi punya Laskar, pesantren punya Laskar. Itu dipersatukan untuk melawan Belanda. Nah, pelakunya, aktor utamanya adalah Bu Yahamka. Nah, ketika terjadi agresif militer Belanda antara satu dan dua, satu sampai dua, ketika terjadi perang besar di Sumatera Barat, Bu Yahamka itu keluar masuk hutan. Keluar masuk hutan untuk memberikan siraman rohani kepada para pejuang. Karena para pejuang itu masuk hutan semua. Nah, ketika beliau keluar masuk hutan itu, beliau sempat-sempatnya nulis. Nulis sebuah buku, buku yang enggak terlalu tebel kalau menurut saya, tapi visioner sekali. Beliau tulis adat Minangkabah menghadapi revolusi. Jadi, buku itu ditulis di masa-masa revolusi fisik dan beliau itu mengandaikan bahwa setelah revolusi ini kelar, setelah revolusi ini selesai, setelah revolusi fisik selesai, setelah kita menang, setelah kita jadi berdaulat, itu menarik sekali. Karena orangnya sangat visioner. Jadi, perangnya belum selesai, tapi beliau sudah melihat bahwa nanti kalau sudah selesai, kalau Indonesia sudah berdaulat, kalau Indonesia sudah mulai maju, orang Minang ketinggalan. Itu konsen utama beliau dalam bukunya. Nanti kalau kita sudah merdeka, berdaulat, orang Minang pasti ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena ada adat-adat Minangkabah yang justru menghalangi orang Minang dari kemajuan. Contohnya apa? Yang beliau sangat kritisi adalah materialisme. Atau mungkin bukan materialisme-nya, tapi bukan materialisme secara ini ya. Yang beliau kritisi adalah kenapa dalam adat Minangkabah, laki-laki itu seolah-olah tidak berdaya. Laki-laki itu nggak berdaya. Suami itu nggak berdaya. Nggak berdaulat di rumah tangganya sendiri. Sehingga walaupun sudah jadi suami istri, kadang-kadang mamak-mamaknya, paman-paman dari istrinya lebih berkuasa untuk rumah tangganya. Jadi itu yang beliau kritisi. Dan itu beliau membantahnya dari sajaran agama. Agama nggak membolehkan yang kayak begitu. Dan fitrah laki-laki juga nggak mau digituin. Bayangin dia punya rumah tangga, tapi dia nggak bisa ngatur. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia adalah orang lain di keluarga istrinya. Nah, itu yang beliau sangat kritisi. Akibat dari hal semacam itu adalah banyak orang merantau. Sebenarnya orang Minangkabah udah dulu merantau. Tapi dulu merantau itu karena apa? Dulu merantau itu mencari nafkah, karena ada bisnis yang bagus di negeri seberang, atau yang terutama sekali mencari ilmu. Jadi dulu merantau itu sangat mulia. Tapi belakangan, menurut Bui Hangka, orang Minangkabah itu merantau karena melarikan diri dari adat Minangkabah. Karena di kampung halamannya dia nggak jadi apa-apa. Di kampung halamannya dia nggak bisa jadi orang. Beliau curahkan dalam salah satu novel beliau dijapui mamaknya. Dulu judulnya dijaput. Dijapui. Bahasa orang Minang. Dijapui. Tapi sekarang ke sini-sini jadi bahasa Indonesia. Dijaput mamaknya. Jadi cerita di situ beliau menceritakan ada seorang sepasang suami istri yang hidup di negeri seberang. Mereka hidup relatif bahagia dengan anak-anak mereka. Mereka punya anak. Kalau nggak salah dua. Lupa saya. Punya anak dua. Tapi hidupnya masih bisa dibilang kekurangan. Masih miskin. Tapi istrinya nggak mengeluh. Suaminya juga nggak mengeluh. Anak-anaknya juga happy-happy aja. Tapi masih kurang. Masih kurang. Masih kekurangan. Belum sampai pada level makmur. Nah tiba-tiba mamaknya paman dari istrinya datang menjemput istrinya. Jadi istrinya itu diambil begitu saja dari suaminya. Nah itu yang beliau kritisi. Jangan sampai orang Minangkabau laki-laki Minangkabau kabur semua kalau kayak gini caranya. Mereka akan merasa tertekan. Mereka akan merasa tertekan. Mereka nggak berdaulat di rumahnya sendiri. Itu nggak sesuai dengan fitrah laki-laki. Laki-laki pengen punya otoritas. Ini udah nikah tapi dia nggak dianggap apa-apa di rumahnya. Kenapa? Karena adat Minangkabau begitu. Nah itu dikritisi habis oleh beliau. Makanya judulnya adat Minangkabau menghadapi revolusi. Nanti kalau revolusi udah kelar, udah selesai, akan ada revolusi berikutnya. Revolusi apa? Revolusi pemikiran, revolusi menjadi negara maju. Nanti kalau udah selesai, kalau kita mau masuk revolusi yang satu itu, orang Minangkabau bahkan ketinggalan. Jadi kritik beliau sangat tajam sekali. Dan itu beliau tulis ketika lagi di tengah perang. di tengah perang ketika keluar langsung hutan. Kalau menurut saya itu luar biasa sekali. Jadi kita nggak cuma melihat apa isi pemikirannya, tapi bagaimana pemikiran itu lahir di masa-masa yang very unlikely. Barangkali kita nggak kepikiran nulis kayak begitu dalam situasi perang. Perang yang belum selesai, tapi Bu Yamcha udah yakin kita akan keluar dari sini. Kita akan keluar dari masalah ini. Kita akan beres, revolusi fisik ini akan beres, Indonesia akan berdaulat, dan nanti saya khawatir ketika sudah berdaulat orang Minangkabau nggak kepake lagi. Orang Minangkabau bakal bakal ketinggalan. Nah itu adat kritik beliau terhadap Minangkabau sangat tajam sekali. Dalam buku tersebut. Kalau laut fiksi-fiksinya banyak sekali. Banyak sekali. Pasti kita kalau baca novel-novel beliau, kita akan melihat bagaimana beliau mengkritisi adat Minangkabau yang tidak produktif. dianggapnya. Nah dalam kritik-kritiknya itu Hamcha menyoroti sejumlah adat Islam yang kawal yang belum sejalan dengan syariat Islam. Keinginan Hamcha mengubah tradisi tersebut menunjukkan keyakinannya bahwa kebudayaan adalah suatu hal yang dinamis, bukan statis. Ini saya garis bawahi. Kenapa? Karena sekarang kita membahas kebudayaan, soal kebudayaan itu harus statis. Nggak boleh berubah sama sekali. Misalnya ada yang mengatakan jilbab itu budaya Arab. Dulu orang Indonesia itu pakai kerudung, kok nggak pakai jilbab. Pertanyaannya, kalaupun iya benar yang dia katakan. Kalaupun betul orang Indonesia itu dulu pakai kerudung doang. Tapi, kenapa nggak boleh berubah? Kenapa kebudayaan itu nggak boleh berubah? Kenapa harus statis? Apakah kita pengen maju apa nggak? Kalau nggak pengen maju, nah ini masalahnya. Ketika bicara kebudayaan, orang berpikirnya seni terus. Seni itu ya lebih rigid. Seni wayang mau diubah jadi apa ya? Tetap aja di wayang. Nggak bakal jadi lain-lain. Bentuknya mungkin bisa berubah. Barangkali cerita mungkin bisa dikembangkan. Tapi tetap aja di wayang. Tapi kalau Bu Yangka kan memahami kebudayaan sebagai filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Kalau filsafat, ilmu pengetahuan ya harus berkembang. Bangsa yang tidak berkembang ya bukan bangsa yang baik. Bahkan bisa dibilang bangsa yang tidak berkembang bukan bangsa yang berbudaya. Jadi kontradiktif. Atau sebagai contoh, misalnya ini pertanyaan yang sering saya ajukan. Kalau kita kan bisa sepakat bahwa koteka adalah produk budaya Papua. Saya rasa kita bisa sepakat soal itu. Pertanyaannya adalah ketika orang Papua nggak mau lagi pakai koteka, apakah berarti mereka mengkhianati kebudayaan Papua mereka? Jadi apakah orang Papua itu harus selalu pakai koteka dan nggak boleh berubah? Kan kita nggak akan ada yang ngomong kayak begitu ya. Orang Afrika banyak yang dulu belum pakai baju. Apakah kalau mereka pakai baju berarti mereka mengkhianati identitas budaya mereka? Nggak juga. Ya wajar orang boleh berubah. Wajar orang berubah. Manusia yang tidak berubah itu nggak wajar. Cuma yang kita perlukan berubah ke arah yang baik. Bukan ke arah yang jelek. Tapi perubahan itu suatu hal yang yang keniscayaan itu saja. Suatu hal yang kealami saja. Apakah koboy? Koboy itu budaya Barat. Jelas. Tapi apakah orang Barat sekarang masih jadi koboy? Kan nggak ada. Koboy itu hanya di tempat-tempat hiburan saja. Di tempat lain nggak ada. Sayangnya di kita yang perdebatan di zaman sekarang di negara kita seolah-olah kebudayaan itu suatu hal rigid. Nggak boleh berubah. Sekarang misalnya di kritisi lagi itu kan. Logo halal bentuknya gunungan wayang. Logo G20 wayang juga. Apa-apa wayang semua. Selain di kritisi sebagai Jawa sentris juga di kritisi ini nggak ada perubahan. Seolah-olah kita nggak berkembang dari zaman wayang. Padahal udah nggak ada yang nonton wayang lagi sekarang. Orang-orang yang ngotot mengatakan wayang itu adalah budaya luhur yang harus dipihara. Apakah mereka nonton wayang tiap hari? Nggak juga. Orang yang bilang bahwa kebaya itu dalam budaya asli Indonesia Jilbab bukan. Apakah mereka pakai kebaya tiap hari? Nggak juga. Tapi saya juga nggak begitu sepakat. Ini saya baru menyadari kemarin ada orang mengatakan dulu orang Islam di Indonesia pakai kerudong doang nggak pakai Jilbab. Nggak pakai Jilbab yang tertutup rapat yang syarih kayak sekarang. Maka itu budaya Arab. Tapi kemarin saya dapat fotonya saya dapat foto jadi kebetulan nenek saya salah seorang pendiri Pantiasuhan Aisyah di Bukit Tinggi. Di salah satu dinding di Pantiasuhan tersebut ada foto-foto para pendirinya. Foto-foto para pendirinya para ibu-ibu semua karena Pantiasuhan Aisyah pengurus Aisyah pasti perempuan. Isinya perempuan-perempuan semua ternyata begitu saya lihat fotonya itu mereka hidup di zaman yang sama semua. Hidup di zaman yang sama ternyata memang kerudungnya pun beda-beda juga. Ada yang hanya kerudung ada yang betul-betul sudah jadi jilbab. Jadi dari zaman dulu sudah ada jilbab syarih. Cuman foto yang diperlihatkan selalu yang jilbabnya belum sempurna. Sebenarnya kita bisa menghargai itu sebagai sebuah proses. Orang yang tadi yang tidak berjilbab sekarang pakai kerudung bisa kita hargai sebagai proses. Walaupun sayangnya belum syarih belum selesai. Tapi itu proses tidak masalah. Dan kita sebagai da'i kita bisa terima yang namanya proses. Tidak masalah. Cuman sekarang jadi tidak adil ketika yang diperlihatkan selalu foto-foto orang yang tidak berjilbab atau hanya berkerudung. Padahal berjilbab juga banyak. Banyak juga. Saya melihat di zaman zamannya nenek saya ternyata pendiri pantiasuan Aisyah tersebut juga jilbabnya beda-beda. Ada yang hanya kerudung hanya di salungka ada yang di kalungkan saja. Ada juga yang betul-betul tertutup seperti yang sekarang. Jadi dari dulu juga ada. Bukan hanya tipe-tipe Kartini tapi juga ada tipe-tipenya Burrahma Alinusia. Burrahma Alinusia di jilbabnya ada besar. Sekali lagi kembali pada poinnya bahwa kebudayaan itu hal yang dinamis bukan statis. Ini juga konsep yang beliau mungkin beliau tidak mengatakan ini secara gamblang tapi beliau mengatakan bahwa wajar terjadi perubahan. Oh saya ingat apa yang beliau katakan. beliau mengatakan begini bahwa kita punya tempat untuk menyimpan benda-benda yang tidak terpakai lagi namanya museum. Jadi gak usah khawatir dengan adat istirahat yang kita tinggalkan karena dari dulu udah banyak yang kita tinggalkan. Barang kalau kita gak pakai lagi taruh di museum. Nah adat istirahat yang kita pakai lagi ya taruh juga di museum. Ya taruh aja di museum taruh fotonya taruh kenangan bahwa dulu kita kayak begini. ya tapi sekarang gak lagi gak terpakai lagi. Jadi beliau mengatakan bahwa gak usah berat hati meninggalkan sesuatu yang sudah gak terpakai lagi. Karena dari dulu peradaban manusia kayak begitu. Benda-benda yang udah gak dipakai lagi taruh aja di museum. Terakhir kali saya ke Jogja saya lihat museum apa kereta kudanya Sultan ya kereta kudanya Sultan Amang Kubono ya ada banyak sekali kereta kudanya. Saya tanya itu masih dipakai apa gak pakai sekali setahun buat acara apa acara pawai ini pawai itu saya gak apal namanya apa berapa jauh dipakai paling cuma buat sekian kilometer aja habis itu Sultan ya turun gak terus-terusan naik itu jadi barang-barang yang gak terpakai lagi itu wajar dan kita gak pakai lagi itu suatu hal yang tidak berdosa sama sekali kan gak ada orang mengatakan bahwa budaya kita adalah naik kuda dulu si Sultan juga naik kuda atau naik kereta kuda maka gak boleh naik motor gak boleh naik pesawat kan gak ada bilang kayak begitu sayangnya sekarang agama selalu dibetul-betulkan dengan kebudayaan kebudayaan itu selalu dipersepsikan dia gak boleh berubah dalam kritik-kritiknya terhadap adat minang kabau Hamka menggunakan prinsip minang kabau sendiri jadi beliau mengkritisi adat minang kabau tapi pakai prinsip minang kabau sendiri beliau mengingatkan pada kata-kata ada yang bersendihkan syara syara bahasnya kitabullah beliau mengingatkan juga pada kata-kata syara mengatuh ada yang memakai jadi adat bersendihkan syara syariat syariat itu bersendihkan kitabullah adat bersendihkan syariat jadi ada adat yang berwarna-warni kita bisa bayangkan tapi di dalamnya sendinya adalah syariat syariat itu sendinya adalah kitabullah itu prinsipnya orang minang kabau jadi menurut beliau orang minang kabau itu akan sangat kontradiktif kalau kita gak berani mengkritisi adat kita sendiri berdasarkan syariat karena kita sendiri yang mengatakan adat itu bersendihkan syariat jadi kalau ada yang tidak sesuai syariat ya harus kita tinggalkan gak usah malu-malu ninggalinnya gak usah gelisah ninggalinnya karena kita sendiri yang sudah berikrar tapi kenapa kok ada katanya adat adat yang bersendihkan syariat kenapa masih ada adat yang melawan syariat ya itu sebuah kesalahan aja kesalahan di masa lampau barangkali orang gak mengira itu melanggar syariat nah sekarang kalau sudah tahu ya kita koreksi syarat mengatuh adat yang memakai jadi apa yang dikatakan oleh syariat dipraktikan oleh adat misalnya nih contohnya kita bisa lihat pernikahan pernikahan itu kan kita bisa lihat adat-adat istiadat syariat syariat islam mengatakan yang namanya pernikahan itu diawali dengan akad nikah hijab kabul hijab kabul itu harus ada siapa ada calon suaminya mempelai laki-laki ada walinya mereka berijab kabul ada saksinya itu harus ada ada maharnya nah tapi itu yang dipintahkan oleh syariat syariat memerintahkan ada mempelai laki-laki ada walinya perempuannya ada hijab kabul ada saksinya ada maharnya itu yang diperintahkan oleh syariat pertanyaannya gimana caranya itu mempelai laki-laki sampai ke lokasi gimana caranya mengantarkan maharnya gimana caranya gimana caranya itu itu adalah bagiannya kebudayaan bagiannya adat istiadat nah kalau orang minang misalnya laki-laki keluarga laki-laki datang menghadap keluarga perempuan apa yang diperlukan oleh mereka mereka akan berbalas pantun 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 bisa setengah jam kalau yang aslinya bisa lama tuh ceritanya pantun yang dipakai kenapa? karena orang minang kabal sangat mengutamakan khazanah sastranya literaturnya literasinya itu yang mereka anggap hebat sementara orang Betawi orang Betawi pakai apa? pakai apa namanya? aduh lupa lagi ya pakai adus silat pakai adus silatnya itu karena mereka menganggap itu suatu budaya yang bagus untuk mereka pertunjukan yang bagus dan mereka bangga dengan kejawaraan mereka orang Betawi bangga dengan kejawaraan mereka mereka melihatkan bahwa mereka bisa silat apakah itu melanggar syariat? enggak tidak melanggar syariat kan yang penting mempelai laki-laki sampai ke tempat ketemu sama walinya wali perempuan bisa mereka hijab kabul ada saksi-saksinya tapi bagaimana mengantarkan mereka ke tempat itu urusannya adat apakah adat melanggar syariat? enggak tidak melanggar syariat orang Betawi beradu silat kan bukan berantem beneran itu kan cuma pertunjukan saja enggak berantem beneran kemudian berbalik-berbalik pantun itu apakah kalau kalau pantunnya ternyata enggak bisa berbalas lalu enggak diterima penikahnya enggak gitu juga itu cuma sopan santun saja kebudayaan lain punya caranya sendiri punya caranya sendiri misalnya lagi anak laki-laki anak laki-laki harus dihitan misalnya dihitan masalahnya ketika dia untuk mengembirakan anak supaya mau dihitan pakai apa? itu masalah budaya ada yang pakai kalau di Sunda apa sih singa-an disuruh naik ke atas di arah dia jadi gembira dia ngerasa bangga di arah orang memperhatikan saya sekarang ada pertunjukan ini pertunjukan itu kemudian barulah dia dihitan senang dia kalau dia senang kan lancar urusannya mudah itulah hubungan agama dan kebudayaan seperti itu tidak perlu dianggap sebagai pertentangan pokoknya memang ranahnya adat agama seperti itu adat untuk membantu pelaksanaan agama tadi nanti akan jelas di slide berikutnya kemudian Bu Yamka juga akan menjelaskan soal kebudayaan dan politik ini kata-kata beliau yang di catat oleh Pak Rusdi Hamka beliau pernah mengatakan politik itu di permukaan kebudayaan itu di lubuk di kedalaman riak-riak di permukaan berasal dari gejolak di lubuk jadi kalau ada riak-riak di permukaan itu ada gejolak di dalamnya kalau Bu Yamka tidak terlalu tertarik sama politik dia tertarik sama kebudayaan berdasarkan konsep kebudayaan yang diterangkan sebelumnya kebudayaan itu menengkepi filsafat ilmu pengetahuan dan seni nah dengan sendirinya ilmu politik itu juga bagian dari kebudayaan jadi kalau mau bicara soal kebudayaan sebuah bangsa mau gak mau kita harus ceritakan juga soal kemerintahan sebuah bangsa kemerintahannya kayak apa sih coraknya apakah teokrasi kah apakah monarki kah coraknya seperti apa perlu dijelaskan karena politik itu juga bagian dari kebudayaan tapi Bu Yahamka gak terlalu konsen sama politik walaupun beliau sangat mendukung ini perlu digaris bawah beliau bukan gak peduli beliau sangat mendukung sekali makanya kalau soal politik beliau mengatakan imam saya adalah Pak Nasir jadi kalau soal politik saya menunggu wafatwa dari beliau maka Pak Nasir minta supaya Bu Yahamka aktif terlibat Timasyumi ya beliau nurut soal politik Bu Yahamka sama Pak Nasir dan Bu Yahamah Rasyid Jemansur kakak iparnya tapi beliau sebenarnya gak terlalu tertarik sama itu dalam perdebatan seputar dasar negara di Konstituante jadi Konstituante dulu pernah ada perdebatan tentang dasar negara memperdebatkan kembali apakah dasar negara kita harus Pancasila diteruskan atau diubah atau bagaimana Bu Yahamka bagaimana Masyumi yang lain Masyumi dan partai Islam yang lain semua menganggap harusnya dasar negara kita adalah Islam Bu Yahamka juga sepakat Bu Yahamka bangun argumennya dengan logika kebudayaan beliau mengatakan bahwa yang sudah eksis di Indonesia ini lebih lama dari Pancasila adalah Islam Pancasila itu baru ada kemarin Pancasila itu baru dibangun ketika dalam sidang-sidang BPUPKI namanya Pancasila Pancasila juga cuma nama teknis doang Pancasila itu silanya ada 5 namanya Pancasila kalau 3 jadi Trisila kebetulan 5 maka jadi Pancasila jadi Pancasila itu gak ada yang sakral di dalamnya itu baru dihasilkan tahun 1945 dihasilkan di BPUPKI BPUPKI apakah perwakilan dari seluruh Indonesia enggak juga BPUPKI bukan DPR ini fakta sejarah yang perlu teman-teman ketahui semua kalau sekarang orang bilang Pancasila itu final dulu orang gak bilang kayak begitu kenapa karena Pancasila hanya hasil dari BPUPKI lebih tepatnya lagi hasil dari Panitia 9 Panitia 9 itu hanya 9 orang dan mereka merumuskan dasar negara namanya Pancasila BPUPKI hanya organisasi yang dibentuk oleh Jepang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia apakah mereka perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia enggak enggak kayak begitu kebanyakan dari Jawa dan Sumatera saja kebanyakan dari Jawa-Sumatera yang lain sisanya sedikit oleh karena itu ini perjalanannya tahun 45-49 yang kita pakai adalah Pancasila dan UUD 45 begitu 49 kita jadi Republik Indonesia Serikat maka yang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat UUD RIS tahun 50 kita kembali ke Republik Indonesia karena integralnya Pak Nathir kita kembali pada Republik Indonesia maka kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar sementara UUDS 50 dan dalam UUDS 50 ada amanah untuk mendirikan konstituante konstituante itu apa? konstituante itu adalah lembaga untuk mendiskusikan ulang Undang-Undang Dasar Negara termasuk Dasar Negaranya untuk mendiskusikan ulang kenapa mereka mendiskusikan ulang? jadi ada amanah untuk mengadakan pemilu dan setelah itu membikin lembaga konstituante membicarakan ulang kenapa membicarakan ulang? karena kemarin hanya hasil dari BPPKI BPPKI itu orang yang tidak mewakili seluruh Indonesia jadi kemarin itu darurat BPPKI itu darurat kita gak menyesali BPPKI kita bukan tidak menghargai sangat menghargai tapi itu adalah kerjaan darurat oleh karena itu sekarang ketika sudah aman sudah beres pemilu maka harus bikin konstituante maka tahun 55 di pertengahan tahun ada pemilu di akhir tahun pemilu lagi itu memilih anggota konstituante nah Bu Yamka jadi anggota konstituante nah di konstituante beliau berargumen bahwa Islam itu sudah lebih dulu dikenal daripada Pancasila Pancasila baru muncul kemarin sementara Islam sudah mewarnai masyarakat Indonesia ratusan tahun jadi kalau mau menjadikan dasar negara carilah dasar negara yang betul-betul dasar dasar dari masyarakat kita itu apa kalau Islam itu jauh lebih mengakar daripada Pancasila maka beliau mengatakan harusnya Islam sebagai dasar negara itu argumen beliau yang satu argumen yang lain beliau mengatakan nanti kalau negara kita dalam bahaya kalau kita menghadapi revolusi lagi kalau kita menghadapi penjajahan lagi bagaimana kita mengharapkan seluruh rakyat akan membela Indonesia kalau Anda pakai Pancasila nggak bakal kuat kenapa? karena hati orang nggak terikat sama Pancasila tapi hati orang terikat sama agamanya kalau Anda sudah bawa Islam maka Islam itu bisa membangkitkan perjuangan bangsa Indonesia dulu pun demikian dulu pun demikian kita bisa lihat misalnya Bung Tomo Bung Tomo membangkitkan perlawanan rakyat Surabaya tapi kalau nggak ada takbirnya dalam pidatonya apakah orang Surabaya akan sesemangat itu sebenarnya bukan takbirnya doang sih jadi sebelum perang 10 November itu juga udah ada fatwa jihad dari Kihaji Hashem Asyari kalau nggak ada fatwa jihad dari ulama orang apakah akan all out dalam berjuang? kalau nggak dijelaskan bahwa ini adalah jihad yang sah kalau jihadnya sah berarti matinya mati syahid siapa yang mau membahayakan dirinya seperti itu? mau berjuang habis-habisan buat bela negara Indonesia Pancasila nggak kuat dorongan itu baru kuat kalau berdasarkan Islam berdasarkan agama dan kebetulan agama bangsa Indonesia mayoritas mutlaknya adalah Islam makanya menurut Bu Yahamka harusnya dasar negara kita adalah Islam itu yang beliau yang beliau jelaskan jadi argumennya kebudayaan dia bicara dulu soal budaya Indonesia ada yang mengatakan ada di konstituannya itu ada yang menyindir bahwa kalau menggunakan Islam sebagai dasar negara berarti mengkhianati para pahlawan nah beliau jawab lagi siapa pahlawan yang saya hianati Cokro Minoto Imam Bojol Cud Nyadim itu semua bergerak karena Islam itu pahlawan-pahlawan yang bergerak karena Islam jadi mereka barangkali kalau hidup kembali mereka gak akan tersenyum puas melihat dasar negara kita adalah Islam bukan yang lain jadi beliau mengatakan siapa yang saya hianati karena pahlawan-pahlawan itu kita kenal sebagai muslim yang baik semua dan ketika mereka berjuang dulu ada Pancasila gak ada di masa Cokro Minoto hidup ada gak Pancasila gak ada jadi argumen yang beriak itu argumen kebudayaan beliau gak mau beliau pengen keluar dari perdebatan soal Pancasila harga mati UD 45 harga mati beliau gak main disitu tapi beliau menjelaskan bahwa dalam sejarah kebudayaan itu dilihat salah satunya dari sejarah dalam sejarah kita lihat Islam itu mewarnai Indonesia Islam itu sangat mewarnai Indonesia jadi kalau ditanya dasar negara Indonesia bagusnya apa ya Islam simple gitu ya jawabannya simple tapi memikat kalau menurut saya kita kembali pada persoalan yang di awal persoalan kasus Gus Mifta dan Babi Ambo tadi bagaimana sekarang kan judul kajian ke hari ini adalah dakwa kebudaya menurut Bu Yamka konsep kita dijelaskan tadi konsep sekarang pengembangannya dan penerapannya pengembangan sebenarnya udah banyak dikembangkan juga tadi penerapannya sekarang apa nih penerapannya misalnya kita memahami persoalan Gus Mifta dan Babi Ambo apa yang terjadi kemarin dalam kasus Gus Mifta jadi Gus Mifta salah fatal kenapa karena mewaknai budaya hanya pada level produk produk dan dalam bentuk seni saja produk doang produknya apa wayang mengabaikan sepenuhnya aspek filsafat oleh karena itu ketika dia membela budaya Jawa dia merasa membela budaya Jawa tapi justru budayawan Jawa yang lain menganggap dia menistahkan budaya Jawa kenapa karena filosofinya dilanggar orang Jawa itu santun orang Jawa itu gak pernah gak suka dengan memaki-maki misalnya orang Jawa itu kalau mau berdebat dia gak to the point tapi dia belok kesana-sini dulu itu budaya yang mereka angkat peluhur jadi caranya Gus Mifta walaupun maksudnya bela wayang tapi caranya sangat tidak jawani itu yang tidak dipahami oleh Gus Mifta dia memahami budaya itu hanya level produk saja pokoknya wayang ente ganggu wayang kita berantem kita berantem kita marah-marahan kita maki-makian padahal maki-makian itu gak budaya bukan budaya Jawa jadi gini secara kita memahaminya sekali lagi budaya itu kebudayaan dilihat dari apa filsafat pengetahuan dan seni seni itu bagian dari budaya betul tapi ketika Anda membela seni contohnya wayang ini dengan cara yang melanggar filsafat budaya Jawa berarti Anda menistirahkan kebudayaan Jawa juga gak lebih baik jadinya kemudian bahkan lebih jelek bisa dilihat kalau misalnya Ustaz Halim Basalama beliau menyampaikan fatwanya dengan salah satu baik-baik saja orang gak sependapat kan boleh-boleh saja dia gak sependapat dia juga bukan tidak dianggap sebagai tokoh Jawa jadi ketika dia berpendapat seperti itu sebenarnya orang-orang budayaan Jawa ya adem-adem saja biasa-biasa saja tapi tindakan Gus Miftah ini bahkan lebih jelek daripada apa yang dia khawatirkan dia khawatir ada orang nyerang budaya Jawa tapi Gus Miftah sendiri mempermalukan budaya Jawa dengan cara dia sendiri kemudian Mbak Bi Ambo lagi-lagi sama orang hanya melihat kebudayaan hanya sebagai produk saja produknya apa produknya adalah rendang rendang itu hanya metode saja metode pengolahan daging daging diolah dengan cara direndang maka dagingnya biasanya sapi biasanya kambing biasanya ayam biasanya belut sekarang diganti jadi babi menurut mereka boleh karena mereka hanya melihat produk mereka gak melihat filosofi padahal bagi orang Minangkabau Islam dan budaya Minangkabau itu gak bisa dipisahkan oleh karena itu produk budaya Minangkabau hanya boleh digunakan untuk hal yang halal bukan yang haram jadi kalau suatu hari nanti misalnya ada orang bikin rendang daging binatang lain yang halal saya gak tahu rendang apa rendang ikan gak tahu gimana caranya ikan direndang anggaplah bisa rendang ikan saya yakin orang Minangkabau gak akan tersinggung kenapa karena gak melanggar budaya Minangkabau itu Islam Anda gak boleh membawa sesuatu yang nilainya haram kepada budaya Minangkabau justru orang Minangkabau itu ingin mau mengoreksi adat istrihatnya sendiri mau mereka mengoreksi adat istrihatnya sendiri karena tidak sejalan dengan Islam ini tiba-tiba ada orang bawa sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Islam ke dalam budaya Minangkabau itu yang tidak dipahami oleh pengelola restoran babi ambu ini dia kira boleh menggunakan non halal padang food padang orang kalau bilang padang nanti Minangkabau di luar orang Minangka tahunya padang walaupun orang Minang menyebut dirinya orang Minang padang padang itu nama kota tapi kan dalam bahasa ada konsensus orang sudah memahami kalau dibilang restoran padang itu bukan kota padang tapi masakan Minangkabau nah gak bisa masakan Minangkabau itu haram gak bisa anda gak boleh menyebut itu sebagai rendang babi gak boleh menyebut itu sebagai non halal padang food there is no padang food which is non halal gak ada there is no such thing itu hal yang gak terpikirkan bagi orang Minangkabau ini restoran padang tapi yang dikasih haram-haram semua gak bisa berarti bukan restoran padang kasih nama yang lain jangan pake nama padang atau Minangkabau nah ini persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi biasanya budaya itu dimaknai sempit sekali pada level produk pada level seni kemudian tidak boleh berubah itu poin-poin yang sudah dikoreksi semua oleh Bu Yahamka jadi Bu Yahamka berpendapat enggak kebudayaan itu filsafat pengetahuan dan seni dia boleh berubah dia dinamis dia tidak tidak suatu hal yang seperti agama gak begitu ada hal-hal lain diantaranya kita bisa menilai yang namanya kebudayaan kalau kita lihat piramid kolosium piramid di Amerika Selatan Borobudur ini kehasil kebudayaan yang tinggi kalau Anda hanya bilang kebudayaan berdasarkan seni ya iya tinggi jelas dari ilmu pengetahuan barangkali bisa dikatakan juga kebudayaan yang tinggi juga ilmu pengetahuan juga kelihatannya hebat juga orang bisa membangun piramid di Mesir sebesar itu ribuan tahun yang lampau itu hebat juga bisa bikin kolosium itu hebat kolosium itu canggih sekali piramid di Amerika Selatan juga hebat Borobudur juga hebat gak mudah bikinnya dari sisi seni dari ilmu pengetahuan dapat tapi dari sisi filsafat gak dapat kenapa? karena piramid itu dibangun saya pernah berdebat belakangan ini ada berdebat ada yang mengatakan bahwa piramid itu adalah kebanggaan masyarakat Mesir karena dari piramid itu dibuktikan bahwa masyarakat Mesir hebat kebudayaannya tapi saya bilang kalau hebat ada gak presiden Mesir yang berusaha bikin piramid sekarang? ada gak? kalau memang hebat memang dibanggakan kenapa gak diulang? orang kalau bisa melakukan sesuatu yang membanggakan dia mau ulang dia mau kerjain lagi kalau dia bangga tapi kalau dia gak bangga dia gak kerjain lagi apa yang bermasalah dari piramid? secara filosofi belum masalah secara etika belum masalah kenapa ada seorang raja mau mati aja harus ngerepotin rakyatnya sedemikian rupa bikin piramid dia kan repot banyak tenaga dihabiskan banyak biaya dihabiskan berapa anggaran negara sekarang menteri keuangan kita lagi bicara soal beban negara terus sekarang kira-kira piramid ini beban negara atau bukan? ketika rakyat itu ada yang lapar ada yang miskin eh uang negara habis buat bikin piramid makanya orang Mesir juga gak ada yang bikin lagi sekarang walaupun zaman sekarang saya yakin bisa bikin piramid karena teknologinya udah ada teknologinya udah bagus sekarang kita udah punya krim kita udah punya alat macem-macem bisa kita bangun piramid tapi gak ada yang mau ngerjain sekarang kenapa? itu menghabiskan anggaran negara yang bisa dikerjakan buat yang lain itu kan masalah etika masalah filsafat kolosium kolosium bangunannya canggih tapi itu tempat mengadu gladiator tempat dimana orang melihat sesuatu yang tidak etis sama sekali tidak bermoral tempat yang biadab sekali jadi kita gak mengatakan kebudayaan romawi itu tinggi gara-gara kolosium gak ilmu pengetahuan jelas tinggi seninya oke lah tapi yang mereka biadab dari sisi seni juga bisa kita pertanyakan juga sih kenapa yang anda tonton adalah gladiator orang berbunuh-bunuhan itu anda anggap indah kalau anda anggap indah ya berarti anda bermasalah seninya seni yang biadab seni yang biadab karena orang bisa aja bilang ini seni seninya tetapi hancur gitu kan dulu juga Pak Taufik Ismail juga pernah marah gitu kan seni-seni bukan kayak begitu seni dulu beliau pernah mengkritisi sastra lendir sastra tapi isinya porno semua nah itu yang beliau kritisi jadi gak semua hal yang dianggap indah dianggap bagus itu jadi seni gak juga kalau yang dianggap indah ternyata orang berbunuh-bunuhan itu bukan seni jadi kolosium dari sisi seni dan dari sisi filsafatnya bermasalah piramid di Amerika Selatan juga tempat mengorbankan manusia secara filosofi beratakan gak ada bimbingan agama disitu ibu pengetahuan sih ada borobudur borobudur tinggalkan orang 800 tahun borobudur itu tidak diketahui orang ada disitu artinya warga magelang orang magelang orang Jawa disekitarnya sudah meninggalkan borobudur begitu lama dan mereka gak punya ikatan hati dengan borobudur sampai akhirnya borobudur itu hilang ditemukan kembali oleh Thomas Stanford Raffles kalau gak ada Raffles gak ada tuh borobudur borobudur itu cuma jadi bukit aja orang gak tau itu ada candi di dalamnya kenapa bisa ditinggalkan begitu ya pasti ada masalah moral pasti ada masalah moral sehingga masyarakat gak merasa bangga dengan borobudur bisa jadi karena yang candi-candi besar kayak begini pasti mengeksploitasi rakyat jelata misalnya atau mereka bikin bangunan megah-megah nanti setelah jadi bangunan megah rakyat gak bisa beribadah disana yang bisa beribadah para bangsawan para biksu sementara rakyat jelata gak bisa kesitu itu kan jadi masalah juga yang menyebabkan rakyat jelata tuh gak suka dengan borobudur sebenarnya cuman sekarang narasinya adalah borobudur itu kebanggaan Nusantara jadi narasi itu gak sesuai dengan kenyataan sejarah sebenarnya kalau kita bisa menilai kebudayaan kita bisa menilai kebudayaan Islam ini contohnya nih Alhambra di Granada di Spanyol kita lihat bangunan-bangunannya dari segi filsafat dapat gak hidup pengetahuan dapat gak seni dapat gak seninya bagus gak kalau dari segi pengetahuan saya rasa bagus kita bisa lihat bangunannya megah kuat udah ribuan tahun berdiri masih kuat masih hebat berarti hidup pengetahuannya dapat bagus gitu ya cara filsafat kita lihat gambarnya tengah yang di atas kenapa sih di Alhambra itu banyak bangunan-bangunan di depannya adalah kolam bangunan-bangunan tempat istirahat tempat istirahatnya para raja para khalifah gitu ya biasanya depannya kolam kenapa kalau menurut kalau menurut maaf suaranya ada yang masuk ini dari tadi boleh dimatikan jadi kalau menurut menurut sejarahnya ini dari filsafat dari filosofi yang bangun bangunan itu sendiri kenapa dibikin dibikin apa namanya kolam-kolam kayak begitu kayak di gambar yang tengah di atas katanya para 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 sultan para halifah itu mereka merenung di situ mereka melihat pantulan gambar pantulan gambar dari kolam tersebut lalu mereka berkesimpulan nah inilah dunia dunia itu hanya fata morgana aja hanya bayangan saja hanya bayangan gitu ya kemudian kenapa di alam beratus selalu banyak kebun-kebun kebun dan di dalamnya ada ada kolam-kolam juga alasannya kenapa karena mereka orang Islam di peradaban Islam zaman dulu rumah itu baru disebut mewah kalau udah punya kebun dan kolam kenapa kebun dan kolam karena prinsipnya ba'iti janati rumahku adalah surga aku surga dalam Al-Quran diceritakan sebagai apa sebagai janah sebagai kebun kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai maka alam berat itu istana itu penuh sekali dengan kebun-kebun dan kolam jadi orang tuh punya kolam bukan karena pengen denger gemericik air doang orang pengen buah kolam bukan karena pengen melihara ikan punya taman bukan buat mempercantik rumahnya doang tapi ada filosofi disitu ada filosofi dan pastinya ada seni ketika kita lihat bangunan yang indah ya gak ada seni disitu tapi seninya bukan seni yang hanya sekedar estetika saja sekedar bagus saja kalau di barat kan barat itu kan dikritisi karena mereka bikin patung telanjang patungnya telanjang secara estetik bagus dapat ototnya bagus otot yang dibikin akurat bentuknya kayak begitu tapi kan gak etis kok aurat diperlihatkan kayak begitu kok walaupun patung bukan makhluk hidup tapi kan menggambarkan makhluk hidup bikin orang jadi berimajinasi agak baik kalau seni yang dikembangkan orang islam ternyata seperti dua gambar di bawah dua gambar di bawah ini foto di salah satu bangunan kubahnya itu di atas kubahnya itu ada ini foto yang sebelah kiri di atas kubahnya itu ada gambar seperti motif bintang-bintang motif bintang-bintang kenapa? ini menunjukkan kesukaan pemilik istana tersebut pada ilmu astronomi jadi mereka bikin motif kayak begitu untuk menggambarkan keindahan langit di malam hari dengan bintang-bintang yang sangat indah bersinar kemilau yang sangat cemerlang itu cara mereka menggambarkan jadi seninya itu bukan seni yang porno bukan seni yang yang gimana lah yang tidak tidak bermoral tidak begitu seninya itu ada filsafat di baliknya termasuk terutama seni yang yang banyak dibuat di bangunan-bangunan islam di seluruh dunia kalau kita ke masjid apa yang kita lihat dari seni yang muncul di situ seninya biasanya kaligrafi dan geometri kenapa kaligrafi dan geometri karena kaligrafi itu isinya wahyu Allah biasanya Al-Quran atau kata-kata bijak minimal kata-kata bijak minimal atau hadis rasul jadi kata-kata yang bagus yang kita taruh di situ bentuknya adalah kaligrafi kita baca kita renungkan maknanya kemudian kenapa geometri geometri itu menunjukkan kesukaan orang islam terhadap geometri terhadap matematika kenapa karena geometri itu melihatkan keteraturan alam semesta jadi orang-orang islam zaman dulu itu suka sekali geometri karena mereka bisa melihat keteraturan di situ jadi orang islam dulu itu tidak sama sekali tidak apatis dengan sains mereka sangat suka dengan sains karena dengan menggali sains anda bisa melihat kebesaran Allah s.w.t jadi kalau kita lihat kebudayaan islam kita bisa melihat filsafatnya kita bisa melihat ilmu pengetahuannya kita bisa lihat seninya maka budaya inilah budaya yang sebenarnya budaya budaya menghasilkan kebaikan yang hakiki seperti kata Wiyamka tadi ada akal ada budi pasti menghasilkan daya pasti ada kebudayaan dimana ada manusia pasti ada kebudayaan tapi kalau tidak disinari dengan iman maka tidak akan menghasilkan amal solih tidak akan menghasilkan kebudayaan yang baik dari segi filsafat baik dari segi pengetahuan dan baik dari muslim sekarang kita lihat kasus kita di Indonesia sekarang sekali lagi di Indonesia kasus yang dibilang kebudayaan Indonesia mohon maaf pada Mbarara Mbarara ini Mbarara ini dibilang inilah aslinya Indonesia ada karifan lokal yang namanya pawang hujan tapi saya ingin tanya dari segi filosofi apa nilainya apa nilainya kalau ada hujan dipawangin kenapa oh karena supaya supaya apa namanya supaya kegiatan ini tidak terhalangi tapi kan kepentingan dunia bukan hanya kegiatan antum aja bukan hanya balap mobil aja kepentingan dunia itu ada kepentingan tanaman-tanaman yang butuh air ada kepentingan sungai-sungai yang udah kering harus diisi ada kepentingan kebun-kebun yang udah kering dia perlu dikasih air hujan ada kepentingan petani yang butuh hujan juga kenapa Anda begitu egoisnya sehingga berpikir pokoknya hujan harus berhenti saya punya acara saya punya acara gak boleh dihalangi oleh hujan padahal hujan itu perlu dan yang punya keperluan di dunia ini bukan hanya atas aja filosofinya apa yang dilakukan oleh barah-arahan ini apa filosofinya ilmu pengetahuannya apa ilmu pengetahuannya memalukan lagi gak bisa dihubungkan dengan ilmu pengetahuan yang klinik kayak begini gak bisa berhubungan dengan sains sama sekali seninya apa ada seninya gak ada jadi dari sini kita bisa lihat yang kita bicara soal kebudayaan itu budayaan yang bukan budaya yang tidak ada nilai filosofinya tidak ada ilmu pengetahuan tidak ada seninya kita menyebut diri kita sendiri sebagai bangsa berbudaya padahal wacana yang kita bicarakan semuanya wacana tidak berbudaya budaya kita rendah sekarang budaya kita rendah gara-gara politik sekarang orang maki-maki kasar ngomongnya gara-gara dulu pernah ada seorang pejabat maki-maki terbiasa memaki-maki sekarang menteri-menteri marah-marah kalau marah-marah hebat dianggapnya kerja keras padahal itu bukan bangsa yang berbudaya kayak begitu katanya Indonesia bangsa berbudaya jadi wacana kebudayaan di Indonesia itu sangat receh sekali sekarang kita hanya bicara pada level seni level produk dan kemudian harus statis harus statis tidak ada filsafatnya karena ilmu pengetahuan yang tidak ada seninya itu lihat Indonesia sekarang punya banyak jalan tol punya jalan layang jalan tol jalan layang dari segi pengetahuan bagus ya hebat kalau tidak hebat tidak bisa bikin jalan tol tidak bisa bikin jalan layang dari sisi seni mungkin dapat dari segi filosofi nah ini yang agak berat kita punya teknologi tapi semuanya minjem uangnya minjem tenaga kerjanya dari luar itu kan masalah-masalah filosofi kenapa Anda bikin bandara-bandara yang yang kelihatan ternyata gak laku apakah gak ada visibilitas tadi saya ingat banget dulu kalau untuk belajar teknik sipil kita diajarin namanya kayak begini-begini itu harus ada visibilitas tadi ya kira harus ada studi yang menentukan bahwa kalau bandara yang dibangun laku dia karena ada keperluan ada keperluan ada studinya dulu lah ada studinya dulu kayak kira warga itu butuh bandara baru apa enggak bandaranya taruh di mana supaya orang itu bisa terpenuhi oh ternyata sebagian besar orang dari Jabodetabek akan terlayani dengan baik kalau bandaranya di daerah sini misalnya gitu ya boleh pindah tuh dari Cengkareng pindah ke situ kalau ada studinya ya studinya itu dibuktikan dengan berbagai metode nanti orang-orang planologi kumpul orang teknik lingkungan kumpul nah teknik lingkungan memberikan kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang amdalnya gitu ya orang teknik sipil akan melihat oke tempatnya tempatnya strategis buat bikin bandara maaf suaranya orang-orang boleh mengatakan bahwa ini tempatnya strategis untuk orang-orang buat bikin bandara tapi artinya bandara itu akan disukai tempatnya di situ tapi kata kelola-kelola sipil kalau bikin di situ barangkali akan susah kenapa tanahnya tanahnya kayak begini nanti kita mau bikin bangunan besar di situ mau-mau fondasinya akan gak habisin duit banyak perencanaan kayak begitu menunjukkan filosofi yang bagus jadi apa gak jadi bandara itu lain soal tapi yang penting ada ada pengelolaan yang baik nah itu menunjukkan negara kita berbudaya jadi kalau kita bilang negara kita berbudaya kok buktinya apa tarian-tarian masih banyak masih banyak orang masih pakai batik ya itu hanya level produk saja ya coba lihat level pemikiran apakah ada yang baru yang kita hasilkan bagaimana nasib riset di Indonesia ya itu yang harus kita pertanyakan karena tanpa riset tanpa sesuatu yang baru kalau kita gak punya produk baru kita gak punya pemikiran apa-apa ya kita gak berbudaya juga namanya kalau pakai definisi batasan kebudayaan versi Buya Hamka ya tapi kalau kita pakai versi ya wacana yang berkembang sekarang gitu ya ya seolah-olah budaya itu hanya produk hanya seni dan harus statis ya kalau kayak gitu sih nanti pawang-pawang hujan juga dibilang kearifan lokal ya that's the problem ya terakhir saya akan menutup dengan apa yang paling penting buat kita yaitu strategi dakwah kebudayaan ya kita bisa lihat dari Buya Hamka Buya Hamka tuh mengkritik adat Minangkabau dengan berpegang pada adat Minangkabau juga ya contohnya tadi saya bilang ya beliau mengkritisi adat Minangkabau dia bilang-beliau ini adat Minangkabau gak bagus ya kalau laki-laki gak punya gak punya otoritas di keluarganya sendiri itu bertentangan dengan Islam padahal adai bahsani syara syara-bahsani kitabullah padahal syara mengatau adai memakai ya itu yang beliau kritisi gitu ya jadi ketika kita meninggalkan adat yang itu sebenarnya kita juga menggunakan adat kita juga ya ada kontradiksi maka itu harus dihapuskan harus ada yang dihapuskan ya supaya tidak kontradiktif lagi ya nah itu cara beliau nah dalam salah satu tulisan yang dimuat di majalah Panji Masyarakat ini bukan dari Bu Yahafka sebenarnya tapi pengembangan dari Bu Yahafka ini bagian dari pengembangan juga gitu ya nah ada seorang namanya Pak Aminullah Lewa beliau berupaya menjelaskan mana yang lebih duluan hadir agama atau kebudayaan ya menurut Aminullah agama dan kebudayaan sama-sama hadir sejak pertama kali manusia diciptakan kan manusia punya akal budi maka pasti menghasilkan daya maka pasti ada budaya ya jadi manusia-manusia pertama ya manusia-manusia keluarga Nabi Adam itu udah punya agama dan punya budaya ya tapi kebudayaan itu baru diciptakan setelah manusia memahami apa yang benar dan yang salah kan dari budi ya budi manusia manusia pertama nah ini kan ini kan hikmah dari penjelasan Allah gitu ya manusia pertama itu bukan manusia yang ateis manusia pertama yang Allah ciptakan itu bukan orang ateis bukan orang yang gak ngerti apa-apa tapi seorang Nabi seorang Nabi yang udah dialog langsung dengan Allah SWT pernah tinggal di surga pernah ketemu sama iblis dia tahu kebenaran yang hak dan yang batil ya jadi manusia pertama itu sudah tahu mana yang benar-benar yang salah ya oleh karena itu dia punya budi ya akal budi itu baru-baru baru-baru baru berfungsi ketika dia tahu mana yang benar-benar yang salah sementara manusia pertama yang Allah ciptakan akal budinya diisi oleh agama ya tadi kata Bu Yahamka budaya itu tetap ada walaupun tanpa agama tapi manusia pertama adalah manusia yang beragama adalah Nabi maka budaya yang pertama kali dihasilkan adalah kebudayaan berdasarkan agama ya nah jadi konsep kebaikan dan keburukan itu diajarkan oleh agama dengan demikian kebudayaan pada tujuan awalnya artinya manusia-manusia pertama ketika mereka menciptakan kebudayaan mereka sendiri maka kebudayaan itu adalah cara manusia untuk mengejawantahkan nilai-nilai kebaikan yang awalnya dipelajari dari agama ya nah sekali lagi tanpa agama pun budaya itu ada tapi manusia pertama bukan manusia yang tidak beragama ya jadi mereka membangun kebudayaan berdasarkan nilai benar dan salah yang mereka pahami dan yang mereka pahami benar dan salah itu adalah dari agama ya nah ini perlu dijelaskan ya perlu dipahami dengan dalam ya karena kita meyakini manusia pertama itu bukan manusia purba bukan homo sapiens gitu ya yang berkembang dari homo nendertal dan segala macam gak kayak begitu ya tapi manusia pertama itu lah nabi ada mana salah namanya nabi ya nabi dan beliau sudah tahu mana yang benar-mana yang salah ya bukan berarti beliau gak pernah salah ya ketika beliau terjerumus dalam kesalahan beliau tahu beliau salah beliau langsung minta ampun ya jadi dia tahu ya dari orang semacam itulah lahir sebuah keluarga yang menghasilkan kebudayaan pertama ya maka kebudayaan dari awal itu bukan bukan diciptakan untuk menghalang-halangi agama bukan untuk menentang agama memang kebudayaan itu justru cara mengejawantahkan nilai-nilai kebaikan dari agama ya seperti yang saya bilang tadi mau nikah itu harus ada mempelai laki-laki harus ada ijab kabul ada walinya ada saksinya ada maharnya ya nah bagaimana menghantarkan mereka ke situ ke tempat itu itulah bagian dari kebudayaan cara mengejawantahkan nilai-nilai kebaikan dari agama ya menurut mereka apa misalnya menurut mereka anak perempuan harus dilindungi ya jadi gak sembarangan orang boleh meminang anak perempuan kita ya maka orang betawi pakai adus silat nah ya diperlihatkan hati-hati loh keluarga saya punya jawara nah barangkali gitu ya maknanya gitu ya jadi awalnya nilai kebaikan semua kok nilai kebaikan ya gak ada orang berbudaya dengan dengan sesuatu yang mereka anggap tidak baik gak ada ya cuman penilaian manusia kadang-kadang suka sawah ya karena manusia pertama yaitu Nabi Yadamal sudah beragama dapat dipastikan manusia sejak awal mengenali kebenaran dan melahirkan kebudayaan oleh karena itu semua anak cucu Nabi Yadamal yang tersebar ke seluruh dunia dan melahirkan berbagai macam kebudayaan itu pasti masih memiliki sebagian nilai yang sejalan dengan ajaran agama yang benar agama yang benar yaitu agama para Nabi dan Rasul yang bermuara pada ajaran Rasulullah pasti ada yang benar gak ada bangsa di dunia ini yang budayanya salah semua gak mungkin ya orang Barat pasti ada benarnya ya orang-orang Eropa pasti ada benarnya orang Afrika pasti ada benarnya ya orang Afrika Afrika Selatan orang Mozambik orang Eskimo ya orang Australia orang Aborigin kalau kita pelajari pasti kita temukan kebaikan di dalam gak mungkin salah semua gak mungkin ya pasti ada yang benar kenapa anak Nabi Adam dan Bapak kita dulu mengajarkan kebudayaan yang baik berdasarkan ajaran agama yang benar ya Bapak kita dulu mengajarkan seperti itu maka pasti kebawahnya ada sisa-sisanya gak mungkin semuanya salah nah strategi kita dalam dawa kebudayaan adalah berdawa dengan menguatkan nilai-nilai kebudayaan yang sejalan dengan agama untuk melakukan koreksi terhadap nilai-nilai yang tidak sejalan dengan agama ya kayak Bu Yangka tadi gitu ya dia pakai ajaran Minangkabau yang sejalan dengan Islam untuk mengoreksi ajaran Minangkabau yang tidak sejalan dengan Islam itulah strategi dawa kebudayaan ya jadi kita jangan hanya ikut-ikutan saja oh TikTok rame lalu kita main TikTok ya gak sederhana itu ya coba kita pikirkan gimana cara memanfaatkan TikTok yang baik ya supaya tidak ada ekses negatifnya ya gak serta-merta kita pakai aja ada wayang kita pakai wayang ada batik kita pakai batik gitu ya gak sederhana begitu ya tapi kita nilai dulu apa yang baik kita ambil apa yang gak bagus kita koreksi ya tapi pertama-tama angkat dulu yang baik ya ini contoh sederhana yang saya praktekkan waktu saya ke Makassar terus saya ngisi kajian di Unhas ya di Unhas saya gak tahu apa-apa soal Makassar gak tahu apa-apa soal orang Bugis gak tahu apa-apa soal budayanya yang saya tahu Bu Yahamka pernah membahas soal kekaguman beliau kepada orang Bugis karena beliau pernah tinggal lama di Makassar makanya melahirkan novel Tenggelamik Apavan Dwek karena beliau tinggal lama di Makassar beberapa tahun 3 tahun kalau gak salah Bu Yahamka itu menulis tentang orang-orang Bugis dalam buku Giroh beliau mengatakan beliau kagum sama orang-orang Bugis orang Bugis itu punya harga diri yang sangat tinggi sekali kalau harga dirinya kalau harga dirinya tersinggung kalau sirinya bangkit tersinggung orang maka maka dia berani menyabung nyawa sekalipun jadi kalau harga diri sudah terluka dia udah gak takut mati lagi maka orang Bugis itu terkenal punya harga dirinya sangat tinggi saya gak tahu apa-apa soal budaya orang Bugis saya gak tahu apa-apa soal Makassar ketika saya diundang ke Unahas yang saya bahas itu pertama kali saya bilang saya belum pernah ke Makassar sama sekali saya mungkin bisa dihitung jari teman-teman saya orang Bugis dan kalaupun ada saya gak tahu sama sekali budaya mereka tapi saya kenal orang-orang Bugis dari mana dari tulisan-tulisan Bu Yahamka dan Bu Yahamka mengatakan beliau kagum sama orang Bugis kenapa? karena orang Bugis itu punya giroh yang sangat kuat dari giroh yang sangat kuat dan giroh yang sangat kuat itu sangat dipuji dalam Islam pencemburu itu bagus yang tidak disukai adalah orang laki-laki yang gak pernah ceburu dayut laki-laki dayut itu malah dihinakan yang punya giroh justru itu yang sangat dimuliakan maka orang-orang Bugis punya sifat yang sangat kuat dalam membela Islam kalau Islam dihina mereka akan bangkit girohnya mereka akan bangkit sirinya mereka akan marah sekali dan kalau orang Bugis sudah marah karena agamanya dihina sudah gak bisa mundur lagi itulah itulah sifat orang Bugis yang saya kenal yang sangat dikagumi dari Bu Yahamka wah ketika saya ngomong kayak begitu ternyata dapat apresiasi yang sangat besar sekali dari audiens-audiens semua yang tadinya ngantuk-ngantuk jadi ngeliat ke sana jadi memang kita perlu begitu kita perlu mengangkat apa yang baik dari masyarakat karena kita meyakini mereka anak Nabi Adam pasti dari manusia pertama itu ada nilai-nilai yang bagus gak mungkin gak ada yang bagus coba angkat yang bagusnya angkat yang bagusnya dari situlah kita bisa mulai berdakwa jangan bicara yang jeleknya dulu tiba-tiba berdakwa kepada orang Jawa yang disikat wayang dulu itu gak strategis juga kalau yang dilakukan oleh Ustaz Halim Bahasa Lama kan di forum tertutup forum tertutup dan bukan di orang-orang yang baru mulai ngaji juga ya itu gak masalah lain soal tapi kalau kita berdakwa di perkampung-kampungan di Jawa perkampung-perkampungan lalu kita langsung nembak begitu aja ya gak bijaksana coba angkat dulu yang baiknya angkat yang baiknya angkat yang baik mereka punya pahlawan siapa yang mereka banggakan pangeran di Ponegoro wah di Ponegoro itu beliau itu seorang pahlawan beliau seorang pangeran sebenarnya beliau bisa hidup enak di keraton tapi beliau milih jihad keluar kenapa beliau memilih jihad di hutan-hutan tinggal di gua-gua kenapa karena dorongan dari agamanya ini adalah pangeran yang sangat soleh wah orang-orang yang jawa pasti senang dengan cerita kayak begitu ya maka marilah kita kembali pada ajaran Islam yang benar sesuai dengan semangatnya di Pangeran di Ponegoro wah itu dapet tuh ya nah itulah strategi dawak kebudayaan ya ini pengembangan dan penerapan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dilumuskan oleh Bu Yamcha jadi Bu Yamcha tuh gak melihat agama-agama kebudayaan tuh sebagai sebagai musuh gitu ya gak melihat begitu karena manusia tuh pasti berbudaya ya jadi manusia yang paling jelek sekalipun pasti punya budaya juga ya manusia yang paling salah sekalipun siapa sih yang kita anggap jahat gitu ya Hitler misalnya gitu ya Hitler juga ada orang-orang yang dia sayangi Hitler juga ada orang-orang yang dia yang dia berbuat baik kepada mereka gitu ya ahlak dia ada juga bagusnya gitu ya kepada orang-orang tertentu ya jadi bahkan seorang Hitler pun gak mungkin jelek sama sekali ya gak mungkin ada apalagi bangsa ya kalau individu aja gak mungkin jelek semua ya apalagi bangsa bangsa itu kolektif gitu ya gak mungkinlah satu bangsa itu jelek semua ya kebudayaan yang dihasilkan buruk semua tadi kita kritisi kebudayaan Mesir kuno ya yang yang begitu mendewakan rajanya gitu ya lalu merepotkan bangsanya tapi kan kebudayaan dia cuma itu doang ya ada yang lain ya ada yang lain yang bisa yang bisa kita manfaatkan untuk dawah kita bisa angkat kita angkat kita angkat kita muliakan lah ya kita muliakan apa yang bagus ya kita cari mana nih ajaran Nabi Adam AS yang tersisa nih yang mana nih ajaran para Nabi dan Rasul kita kan gak tau bangsa ini terakhir punya Nabi kapan gitu kita gak tau kan ya pokoknya ajaran para Nabi itu pasti ada ya dimana yang benar ya mana yang benar yang bisa kita angkat yang mana jangan kita serang dulu jangan ya jangan tiba-tiba kita serang gak begitu caranya ya jangan juga apatis pada kebudayaan ya kalau saya lihat rekamannya Ustadz Halif Basalama juga perlu dikritisi karena saya melihat beliau mengatakan kita tuh berbudaya tinggalin aja kita seolah-olah budaya tuh harus seperti budaya seperti Rasulullah Salam budayaan jadi gak membedakan mana budaya Arabnya mana yang ajaran agamanya gitu ya seolah-olah kita harus persis seperti terus harus selalu bergamis misalnya gitu ya ya kan gak mungkin kayak begitu juga ya gak selalu seperti itu caranya gitu ya itu barangkali bisa dikritisi juga gitu ya tapi saya sendiri kalau dalam perdebatan soal Gus Miftah sama Ustadz Halid saya selalu bela Ustadz Halid kenapa? karena ya beliau seorang ulama ya kalau dikasih pertanyaan ya beliau harus menjawab sesuai isi hatinya kalau beliau gak memberikan fatwa sesuai isi hatinya ya beliau berbohong ya setelah beliau menyampaikan sesuai isi hatinya ya kita gak boleh marah itu pendapat beliau ya walaupun ada yang tidak Anda setuju ya ya gak masalah itu lain soal tapi cara Gus Miftah sendiri udah dikritisi oleh sesama sesama budayawan Jawa juga kok ya cara beliau sangat tidak Jawa nih ya nah itu yang udah dikritisi jadi saya melihat apa yang dibahas udah dibahas oleh oleh Bu Yaham Kani ternyata banyak bisa memberikan pencerahan pada masalah-masalah kita sekarang masalah-masalah kontemporer ya dan sangat disayangkan sekali sekarang saya melihat ya sebagian lah sebagian aja lah gitu ya sebagian dayi-dayi kita gitu ya ada yang apatis sekali dengan kebudayaan dan ada juga terlalu larut ya terlalu larut sehingga tidak ya ngelihat kebudayaan dari sini saja ya lalu langsung langsung main disitu gitu ya langsung masuk ya kayak tadi gitu ya lihat tiktok rame langsung masuk ke tiktok ya tanpa tanpa menganalisis dulu gitu apa yang bisa kita lakukan supaya tidak ada akses negatifnya ya nah itu yang ya dua tindakan ekstrim yang barangkali sering kita jumpai sekarang ya ada yang terlalu apatis ada juga yang terlalu larut ya dalam masalah kebudayaan ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan ternyata ada 10-4-2 ya Allah saya kira belum 10-30 acan padahal-padah ya terima kasih setelah penjelasannya pada pagi menjelang siang ini ini menarik sekali soal kebudayaan beberapa poin tadi bisa kita jadikan semacam ini ya apa namanya pegangan lah bahwa bagaimanapun juga kita tidak bisa apa namanya keluar dari kebudayaan tapi di saat yang kita juga bisa menelan mentah-mentah mungkin seperti yang disebut sama sepsi nasir ya bahwa apa-apa yang ada di luar kita itu ya seperti makanan jadi yang memang perlu kita punya kita kalau semuanya kita makan ya kita wanti kita harus pilih-pilih dan kita harus carna itu supaya bisa menyehatkan untuk kita juga sepuluh kebudayaan kita akan buka pertanyaan nih untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya secara langsung bisa mengangkat tangannya sebetulnya ini juga tidak mesti harus bertanya kita bisa urun pendapat bisa juga menyanggah mungkin bisa juga sering pendapat atau bacaan yang lain dipersilakan teman-teman sekalian yang diundikannya bisa langsung berkomunikasi dengan Ustaz Akmal tapi bisa juga menulisnya di kolom chat ini sudah ada Ustaz kita kita persilahkan kita ada Ibnu Amrin silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 karena kita disini berbicara soalan kebudayaan saya orang buton dari buton buton orang Sulawesi Tenggara kami itu punya biasanya kalau orang misalkan mau merantau atau mau keluar dari pulau atau dari kampungnya orang tua pasti mengatakan seperti ini pinci roe bunga kakek istilah atau kalimat pinci roe bunga kakek itu artinya tunduk dan patuh terhadap apa tujuan apa tujuan apa yang ingin kamu capai ketika diperantauan kalimat itu juga dibarengi dengan apa namanya kalimat yang dimana orang tua pasti mengatakan dan jangan lupa kolimolingai sambahaya artinya jangan lupa sholat kedua kalimat ini itu biasanya orang tua ingin berpesan kepada anaknya untuk tidak lupa kepada Tuhannya karena selama diperantauan biasanya akan orang banyak mengalami hal-hal yang mungkin bisa saja jauh dari Tuhannya pertanyaan saya dengan melihat kondisi kami sebagai masyarakat buton yang kadang kedua kalimat tersebut sampai banyak dilupakan oleh generasi mudanya kayak gitu sebagai generasi muda itu apa yang mesti kami lakukan juga bagaimana kami semestinya apa namanya mengamalkan kalimat-kalimat tersebut atau kebudayaan tersebut juga mendakwakannya gitu seperti itu sudah jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa kebudayaan suatu bangsa itu dimilai dari filsafat ilmu pengetahuan dan seni ada pun kalau bidang-bidang yang mempelajari budayaan seperti yang saya bilang tadi juga fakultas ilmu pengetahuan budaya itu isinya apa isinya sastra sejarah filsafat sejarah sejarah juga Bu Yamka sangat suka sama sejarah nah sekarang ini anak-anak muda barangkali terputus dari filsafatnya dari filsafat nenek moyangnya katakan begitu ya walaupun filsafat nenek moyangnya juga perlu dikembangkan jangan diterima juga mentah-mentah barangkali ada yang salahnya perlu kita koreksi tapi yang jelas kita terputus dari filsafat terputus dari sejarah nah pertanyaannya kenapa anak-anak muda buton lupa sama ucapan kayak begitu atau tahu tapi gak begitu peduli barangkali ada barangkali mereka lupa bahwa bangsa orang-orang buton itu dulu dimuliakan karena Islam makanya mereka perlu belajar sejarah ya perlu mereka tuh melihat bahwa ini ada pahlawan ada pahlawan seperti tadi kayak pangan dipenuh goro kadang-kadang kita sejarah itu lebih pada apa ya hanya hafalan saja cerita saja gitu ya tanpa analisis tanpa analisis kayak dipenuh goro dipenuh goro adalah seorang pangeran tinggal di keraton lalu dia berpi bejihan itu cerita narasi doang tapi kita perlu apa kita perlu analisis kenapa seorang pangeran dari keraton mau dia pergi ke hutan itu pilihan yang gak mudah dari orang yang hidup enak, dia mau ngurusin orang susah Cokro Minoto juga orang priai orang bangsawan, dia bisa hidup enak tapi kenapa dia milih mengembangkan syarikat Islam, gara-gara syarikat Islam jadi masuk penjara jadi gak enak, mohon maaf saya kurang tahu kalau sejarah Buton pasti ada orang-orang yang bisa kita banggakan bisa kita angkat nih lihat nih, orang Buton gak bisa lepas dari namanya sholat buktinya kayak gini-gini ceritanya kayak gini-gini ada tokoh yang seperti ini dan makanya muncul kata-kata orang tua yang seperti tadi kamu harus tetap pada tujuan di tanah seberang, kemudian jangan lupa sholat lima waktu kenapa kayak begitu? karena beginilah orang Buton itu adalah Islam tanpa Islam, kita gak ada kalau mereka gak pernah dengar cerita itu mereka gak punya kebanggaan itu makanya dalam ketika bicara ilmu kebudayaan itu harus ada sejarah harus ada sejarah kalau orang gak tahu sejarah dia gak tahu budaya dia sendiri nah barangkali ini yang sekarang perlu kita bangun kembali terima kasih ada lagi yang ingin bertanya? tapi di kolom komentar tadi ada oh ada Mbak Arief suka ya silahkan saya ingin bertanya kalau kaitannya kebudayaan dengan peran perempuan ya misalnya kalau untuk perempuan Jawa Jawa itu kan konsepnya gimana ya gimana sangat patriarkis banget ya laki-laki itu ibaratnya kalau dalam mohon maaf bahasa di Islam itu kawam gitu sehingga ya namanya perempuannya ikutu opo-opo ikutu ngeladini istilahnya harus ngeladini suaminya mulai bukan hanya kebutuhan biologisnya saja semuanya mulai dari makannya pakaian harus nyepak-nyepak begitu kalau dibandingkan dengan mungkin mohon maaf saya pernah dengar kebudayaan di Sumatera atau di Minang gitu di mana-mana apa kebalikannya adalah matrilineal kalau gak salah itu waktu saya kuliah jaman kuliah dulu mendengar seperti itu maksudnya ini bagaimana ini Ustadz konsep konsep matrilineal di Sumatera atau di Minang saya kurang tahu jazakumulahir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tadi sempat kita bahas ya matrilinealisme ya jadi itu juga dikritisi sama Bu Yahamka jadi intinya yang terlalu mengutamakan laki-laki atau mengutamakan perempuan itu sama-sama salah ya sama-sama salah gitu Islam itu gak berat sebelah kayak begitu nah saya kurang tahu kalau pertanyaannya bagaimana kita menanggulangi budaya Jawa yang kayak begitu saya gak tahu karena saya bukan orang Jawa saya bukan budaya Jawa juga tapi saya ingin ngasih contoh aja Bu Yahamka mengkritisi budaya Minangkabau pakai budaya Minangkabau juga jadi menurut beliau dalam matrilinealisme itu ketika orang udah menikah suami dan istri itu suami itu kayak gak punya hak apa-apa kenapa? karena semuanya diatur sama keluarga istrinya keluarga istri bukan istrinya sendiri tapi keluarga istri keluarga istri itu lebih punya otoritas dibanding suami nah itu yang lebih kritisi nah bagaimana cara Bu Yahamka kritisi beliau gak bilang adat Minangkabau berarti ketinggalan berarti adat Minangkabau itu bodoh berarti adat Minangkabau itu rusak gak kayak begitu kalimatnya kalimat beliau adalah bukankah kita sudah berikrar ada bahasa di syara syara bahasa di kitabullah ada kontradiksi ada kontradiksi kita sudah berikrar adat kita bersendikan syariah syariat kita bersendikan kitabullah tapi kok bisa adat yang melanggar ajaran Islam nah ini perlu dikoreksi nah dalam mengkoreksi budaya Jawa kayak tadi kita perlu cari tahu dulu mana yang bagusnya dari budaya Jawa gimana caranya nih ada kontradiksi gak misalnya barangkali kita bisa temukan ada teks ada prinsip ya apa gitu ya sekali lagi saya gak tahu karena saya bukan budaya Jawa carilah ajaran Jawa yang katanya kita harus mengutamakan ibu kita kita harus memuliakan perempuan baru kita benturkan kok jadi begini nah gitu ya nah berarti bertentangan dong ya bertentangan nah gitu cara koreksi budaya itu begitu angkat dulu yang baik angkat yang baiknya untuk mengkoreksi yang salah ya karena manusia itu bikin kesalahan ya budaya itu adalah cara mengejawantahkan nilain-nilain kebaikan tapi kadang-kadang manusia salah ya nah yang gak bakal salah adalah agama agama itu gak bakal salah makanya budaya itu dikoreksi dari masa ke masa ya dikoreksi direvisi ya perubahan itu suatu yang biasa saja ya justru yang masalah sekarang ini ada kesan seolah-olah budaya itu gak boleh berubah ya terus ya begitu gak begitu gak begitu cara berpikirnya ya makanya tadi saya bilang konsepnya Bu Yamka ini bisa menyesaikan banyak masalah karena sekarang kita gak perlu alergi lagi sama budaya yang berubah ya budaya dikoreksi kita gak usah gak usah khawatir gitu ya gak usah gimana-gimana gitu ya ya itu wajar saja ya nanti perlu-perlu ada budayawan yang mengkritisi kenapa dalam budaya Jawa kok perempuan oh om jeget kan jeget aja tiba-tiba ada suara nih ya kenapa dalam budaya Jawa sekarang masyarakat Jawa sekarang kok perempuan kayak terpinggirkan padahal ada prinsip lain kayak gini-gini nah itu yang perlu dicari itu yang perlu dicari dari setiap budaya gitu ya mohon maaf saya gak bisa jawab apa untuk semua kebudayaan karena saya gak begitu kenal semuanya gitu ya tapi pasti ada keyakinan saya pasti ada kenapa pasti ada yang bagus dari semua kebudayaan kenapa semuanya anak Nabi Adam semuanya anak-anaknya para Nabi dan Rasul gitu gak ada yang lain ya gak ada manusia yang bukan dari Nabi Adam AS gak ada ya keyakinan saya kita semua berasal dari orang tua yang sama dari keluarga yang sama yang menghasilkan kebudayaan yang yang tadinya disinari oleh agama yang benar ya itu keyakinan saya jadi gak mungkin ada suatu kebudayaan yang salah semuanya ya tinggal dicari mana yang benar ya diangkat itu untuk mengoreksi yang salahnya ya apa tau terima kasih ini ada lagi yang ingin bertanya kita baca yang di kolom chat ya nih strategi da'wah wali songo ini dari Mas Butu strategi da'wah wali songo dengan menggunakan akubrasi BMP salah satu keberhasilan siar Islam di Nusantara mohon tau siah ya ada beberapa ada yang tidak akurat di situ ya wali songo tidak berdawa di Nusantara wali songo di pulau Jawa ya Islam masuk ke Nusantara dari mana dari Samudera Pasai dari Aceh dari Aceh duluan kemudian Sumatera Barat baru yang lain ya itu perlu ditegaskan karena sekarang banyak orang kalau bicara sejarah Islam di Indonesia jadi Jawa sentris enggak ya wali songo itu yang di Jawa ya jelas mereka punya jasa gitu ya itu satu kedua terus terang saya kalau sejarah wali songo agak agak apa ya agak bingung juga karena yang mana yang benar banyak sekali versinya ya nah strategi da'wah wali songo mengenai akulturasi budaya itu juga perlu diteliti juga ya karena kemarin saya dapat cerita bahwa tadinya wayang itu seperti manusia bener-bener bentuknya kayak manusia ya kemudian ada ada ketebalannya ya kemudian ada seorang ada seorang wali songo saya lupa namanya siapa Sunan Bonang kalau gak salah ya yang kemudian memutuskan wayang itu harus dibikin gepeng dibikin gepeng bentuknya dibikin gak seperti manusia ya kenapa karena melanggar ajaran Islam ya kalau bentuknya seperti manusia persis gitu ya kemudian ya jadi kayak patung jadi gak baik ya makanya harus digepengin dijadikan semakin tidak mirip dengan manusia ya nah itu lihat kan dari situ sendirinya wali songo juga melihat wayang itu esensinya apa sih esensi wayang itu adalah cara bercerita ya cara bercerita ya bercerita kan lebih asik kalau ada gambarnya ya kayak saya tadi presentasi kan lebih asik kalau ada powerpointnya kalau gak ada gak seru ya nah tapi wayang itu boleh dipakai boleh tapi dengan penyesuaian ya disesuaikan dulu bentuknya supaya tidak menganggara syariat ceritanya disesuaikan ya barangkali setelah kita sesuaikan bisa jadi gak sempurna bisa jadi nanti generasi berikutnya ada yang mempikir lagi ini kayaknya belum selesai nih penyempurnaannya ya ya fine-fine aja ya itu tidak membuat apa yang dikenalkan generasi sebelumnya jadi jelek gitu ya gak begitu ya nah makanya makanya gak bagus juga kalau kita kemudian berhenti pada wali songo ya barangkali bener juga ya saya sih gak mengatakan wali songo itu pekerjaannya belum selesai bukan itu kata-kata yang tepat kalau buat saya kalau menurut saya wali songo itu manusia juga ya jadi barangkali mereka ingin melakukan islamisasi tapi barangkali ada yang terlewatan barangkali yang luput dari perhatian kan manusia ya manusia ya kita gak boleh minta mereka jadi nabi gitu ya ya gak bisa gitu ya namanya manusia biasa ya jadi kalau ada yang terlewat ya wajar-wajar aja kok ya wajar-wajar aja nah sekarang kita bisa lihat maka kita koreksi nah kalau sekarang kita koreksi jangan ada yang baper ya jangan ada yang baper wah kamu melanggar ajalan wali songo wali songo kayak gini-gini biasa aja wali songo kan manusia mereka juga mau dikoreksi ya mereka juga gak marah dikoreksi kalau marah dikoreksi ya bukan ulama dong ya gak salah ulama kayak begitu gitu ya orang awam aja diajarin supaya mau menerima nasihat ya apalagi ulama mereka lebih insyaallah mereka lebih lebih terbuka lagi dalam menerima nasihat cuman kita ngebayangin wali songo juga rigid gitu ya pokoknya kalau gak namain wayang lagi berarti kalian mengkhianati saya padahal gak pernah bilang kayak begitu gitu ya ya itu hanya alat yang dipakai di zaman beliau saja ya apakah di zaman sekarang harus pakai wayang terus ya penontonnya sedikit gak banyak ya kalau kita sekarang mengabaikan kondisi kehidupan kita sekarang terus kita harus statis kembali pada zaman wali songo ya menurut saya salah itu gak bijaksana ya manusia kan biasa berubah ya dan wali songo pun gak bakal marah juga kalau beliau dihidupkan kembali sekarang gitu ya beliau gak akan marah juga kalau lihat kita berubah kok ya biasa-biasa saja ya dan kita gak melupakan menjajah-menjajah mereka ya apa yang mereka lakukan sudah yang terbaik di dalam kehidupan insyaallah Fadol ini masih ada satu pertanyaan lagi mungkin terakhir ya sudah pukul 10.57 Assalamualaikum Ustaz apa pandangan Ustaz tentang aliran kapitayan yang mengklaim ketauhidan tanpa wasilah termasuk Alkitab baik Bibel dan kita sebagai warisan tulisan yang memutus hubungan langsung dengan Tuhan dan kapitian diklaim asli Nusantara ya kalau mengklaim asli Nusantara kata Nusantara itu udah terlalu dipakai semua orang seenaknya aja seenaknya aja orang mengatakan Nusantara saya contoh misalnya Islam Nusantara Islam Nusantara ditolak sama EMUI Sumatera Barat kemudian orang pada marah sama EMUI Sumatera Barat kenapa orang Sumatera Barat nolak Nusantara kalau kami nolak gak bisa lagi kalian pakai nama Islam Nusantara ya Nusantara itu harus dari Sabang sampai Merauke sekarang gak ada kesepakatan dengan daerah-daerah lain tiba-tiba anda klaim Nusantara kapitian asli Nusantara ya pertama emang dia ada dimana-mana enggak juga gak ada dimana-mana kok cuma di tempat itu doang jadi jangan bilang asli Nusantara asli daerah situ aja barangkali ya asli daerah situ dan disebut asli daerah situ apakah asli ya sementara manusia asli Indonesia yang mana oh gak ada kok asli Indonesia justru orang sekarang pelajari genetika mereka bilang Indonesia itu asalnya dari sono dari sono orang Melayu itu dari Champa dari Vietnam dari sana gitu ya ya jadi asli Indonesia itu gak ada makanya sia-sia sebenarnya kita itu berpegang pada budaya terlalu berpegang pada budaya terlalu apa ya terlalu fanatik sama budaya itu sia-sia pada akhirnya gak ada yang asli kok ya oh ini lihat yang asli Indonesia itu pakai pauh hujan kayak Mbak Rara emang itu asli Indonesia ya sebelum sebelum zaman itu apakah gak ada ya misalnya Anda mengatakan orang Jawa yang asli itu tinggal di rumah joglo apakah gak boleh pakai rumah yang lain gak boleh beli apartemen kan gak mungkin begitu kan ya kemudian sebelum rumah joglo itu ada apa kalau kita selidiki lagi barangkali dulu sebelum pakai rumah joglo mereka pakai rumah bentuk rumah yang lain nah apakah yang gaya itu lebih asli lagi nah kan kita gak sia-sia gitu sia-sia berpegang terlalu fanatik pada budaya itu terlalu sia-sia budaya itu hanya sesuatu yang muncul dari akal budi kita itu aja ya kalau kita punya akal budi kita menghasilkan sesuatu nah itulah kebudayaan kebudayaan sekarang nanti boleh dikoreksi gak boleh-boleh aja kalau kita koreksi yang dulu nenek moyang kita marah apa enggak gak masalah biasa-biasa aja mereka juga akan nerima-nerima aja kalau jalan gaya hidup mereka diubah jaman sekarang ya biasa-biasa saja jadi jangan klaim-klaim kayak begitu gak gak bernilai kalau buat saya gitu ya nah justru yang kayak-kaya begitu itu membuat perdebatan budaya itu jadi jadi gak bagus gitu ya mereka bilang ini asli Nusantara loh harus diterima ya apakah yang asli yang berasal di ney moyang itu bagus semua ya padahal manusia itu tempatnya salah ya ada yang perlu dikoreksi ya manusia itu maju dengan koreksi maju dengan koreksi jadi gak bisa kita tuh ngotot banget terus pakai cara yang tidak dikoreksi adalah agama agama itu dari Allah ya agama itu dari Tuhan ya gak dari manusia bukan bikinan manusia jadi perpeganglah pada agama bukan pada budaya budaya itu hanya hasil saja hasil yang pasti terjadi ya gak mungkin gak terjadi ya kalau kita semua nih masing-masing kita nih kalau apa mas Syamun sama saya gitu ya dikasih dana tidak terbatas ya terus kita disuruh bikin rumah sendiri nih bikin rumah suka nente masing-masing pasti hasilnya beda pasti hasilnya beda kenapa kita punya cara berpikir kita sendiri kita punya selera seni yang berbeda kita punya filosofi yang berbeda ya barangkali apa mas Syamun tipe yang lebih suka rumah yang tanpa sekat nah jaman sekarang banyak rumah tanpa sekat ya jadi ruang tamu ruang keluarga dapur kelihatan semua sekali masuk kelihatan ya tapi barangkali orang introvert kayak saya malah gak nyaman kayak begitu ya saya maunya ruang tamu tamu masuk dia gak bisa lihat sisa rumahnya ya ya kenapa? biar saya bisa santai orang gak perlu lihat saya ngapain di dalam gitu ya ada orang yang kayak begitu ya ada orang yang pengen punya kebun yang bagus di depan supaya bisa dinikmati semua ada juga yang pengen di dalam ya itu ada nilai-nilai yang lain ya kebudayaan itu pasti ada gitu udah pasti ada gak bakal gak bakal gak bakal gak ada gitu gak bisa manusia diseragamkan pokoknya manusia suka rumah kayak begini gak bisa ya gak bakal sama gitu bikin masakan semuanya seleranya sama gak bakal gak bakal bisa ya pegangan kita adalah agama selama gak melanggar agama silahkan ya selama gak melanggar agama ya kayak kita punya toilet toiletnya mau taruh dimana itu serah kita yang penting jangan menghadap Qiblat belakangnya Qiblat misalnya begitu kan itu antara-antara agama ya nah jadi klaim-klaim kayak begini ya kita gak perlu perlu apa ya ya harusnya kita hentikan lah ya klaim-klaim asli Nusantara gitu ya apa sih yang asli Nusantara ya apa sih yang asli orangnya sendiri gak asli kok ya kemudian mengklaim ketahudian tanpa wasilah gitu ya tapi sekali lagi pasti ada yang benar dari situ ya pasti ada yang benar ya contohnya apa tadi ya tadi ketahudian ya ada kan mereka setuju kan Tuhan itu satu ya setuju gitu ya dari situ kita berangkat kalau kita mau mendakwai mereka ya jangan langsung sikat dulu sikat sana sikat sini sikat sana sikat sini kamu salah kamu salah kayak gitu ya cari yang baik dari mereka apa oh mereka hidupnya baik kotong royongnya baik gitu ya tapi agamanya masih kurang nih gitu ya apa gini-begini nah itu yang kita kita pelajari dulu jadi dakwah tuh gak gerasa gerusu aja ya sebagai kita kalau kita mau ambil hikmah nih siapa sih partner dakwahnya rasulullah salam yang pertama kali Abu Bakar Fadil Anu dan Abu Bakar Fadil Anu adalah orang yang sangat menguasai nasab sangat menguasai aspek sosiologis dari masyarakat Arab ya beliau hafal semua kabilah beliau hafal kabilah ini tinggal di mana siapa pahlawannya siapa tokohnya kalau mau ngobrol sama kabilah ini ngobrol sama si Fulan jangan sama si Fulan ya kan kalau kita baca rasul-rasul mendakwahi kabilah-kabilah yang datang ke Mekah naik haji itu kan selalu jauhi Abu Bakar Abu Bakar ngomong dulu ini kabilah ini tendanya kabilah ini tokohnya si ini si itu kita ngobrol sama si ini si itu Musab Bin Umair juga dakwahnya kayak begitu Musab Bin Umair kan gak ngomong sama semua orang tapi dia tanya-tanya dulu siapa tokohnya siapa tokoh si ini saya mesti bicara sama siapa bicara sama si itu bicara sama si Fulan dia masuk Islam sekian puluh orang ikut deal di satu orang deal di sisanya jadi begitulah dakwah kebudayaan kita perlu tahu kebudayaan sekalagi kebudayaan pasti ada pasti ada gak mungkin gak ada pasti ada sejarahnya tiap bangsa tiap kabilah kalau zaman Rasulullah SAW ya kabilah tiap kabilah punya sejarah punya filsafatnya sendiri punya sastranya sendiri punya tokohnya sendiri respect that kita hormati dulu itu angkat yang bagusnya jangan-jangan langsung dihajar saja yang jelek-jeleknya angkat dulu yang bagusnya ini ada yang bagusnya nih dari kabilah yang ini kabilah yang itu ada pahlawan yang ini pahlawan yang itu lihat Rasulullah SAW ketika pulang dari Toif ketika bertemu dengan Adas kamu dari negeri mana negeri ini wah negerinya Yunus Bin Mata wah yang diangkat langsung orang kebanggaan dari bangsa mereka anda kenal dia oh dia nabi saya juga nabi wah itu yang langsung nyenggot nyentuh hati langsung nyentuh hati saya ketemu orang Spanyol anda dari mana dari Albaising wah itu tempat paling indah buat menyaksikan Alhambra nyambung langsung omongan kita langsung nyambung langsung nyambung ya saya teringat makan ini disana wah langsung dia nyambung jadi kalau kita bisa connect ada sesuatu yang bisa kita connect itu cara kita berdakwah kan dari dulu juga begitu dari dulu juga dakwah begitu kalau kita lihat fikir dakwah juga begitu kok cuman Bu Yahamka pakai istilah dakwah kebudayaan ini cara lebih perspektif yang lain sama kayak ini pertanyaan terakhir juga nih ada pakaian budaya kita pakaian perempuan masih perempuan perempuan aurat ya sekali lagi angkat yang baiknya dulu angkat yang baiknya ada orang bertanya ke saya Kartini katanya orang soleha tapi kok belum berjirup Ustaz Antum cuma lihat jilbabnya doang coba lihat pakaian lengkapnya ada foto full bodinya gak ada foto full bodinya ada kalau mau di googling cari full bodinya lihat pakaian beliau itu udah tinggal dijilbabin doang jangan bayangkan beliau itu pakai kebayang ketat-ketat gak ketat sama sekali bener-bener cuma dikasih jilbab selesai sempurna jadi kalau ada nilai 100 beliau itu di 85 kalau buat saya dikasih nilai 85 kita sebagai dai kita menghargai proses kayak begitu daripada yang yang nilainya 60 70 50 parah lagi jadi Kartini sekarang pakai kebaya betul belum berjirup betul tapi sekarang orang-orang sekarang mengatakan oh ya budaya asli Indonesia kayak gini terus kasih lihat foto model yang pakai kebaya kebayanya seksinya bukan main dulu Kartini gak kayak begitu ya gitu ya dulu Kartini gak kayak begitu jadi angkat dulu yang baik kita kasih lihat oh dia masih pakai belum hitup awal secara sempurna tapi nilainya sudah ada nilainya udah bagus sebenarnya ini tinggal dijilbabin doang nih nah gitu ya dikasih jilbab udah cari udah beres nah hargai lah kita sebagai dai menghargai bagaimana Rasulullah juga menghargai kayak begitu ada orang datang pada Rasulullah saya mencintai Allah dan Rasulnya tapi gak bisa berhenti berzina apa langsung diusir enggak ya enggak ya dia belum ngerti aja diajarin supaya ngerti nanti dia bisa ninggalin bahkan dari cerita itu kan pemuda tadi bukan hanya tidak berzina lagi bahkan tidak mengangkat pandangannya lagi pada perempuan Masya Allah jadi inilah strategi dawa kebudayaan dawanya itu sangat simpatik kita tuh ngeliat budaya itu jangan sebagai musuh dulu karena kita meyakini mereka anak Nabi Adam AS mereka pasti dulunya berasal dari kebudayaan yang berlandaskan agama pasti ada yang benar gak mungkin semuanya salah gak mungkin jangan kita sorotin yang salahnya doang tapi pasti ada yang benarnya ada yang bagusnya dari orang Jawa ada yang bagusnya dari orang Sunda ada yang bagusnya dari orang Bugis ada yang bagus ada yang dari orang Melayu ada yang bagus ada yang orang Papua ada yang bagus pasti ada yang bagus gak mungkin jelek semua gak mungkin saya yakin dari perjumpaan saya dengan berbagai orang di dalam dan di luar negeri orang baik itu ada di mana-mana ada kebaikan itu di mana-mana ada mudah-mudahan bermanfaat baik, terima kasih Satakmal atas paparannya pada siang hari ini pagi menyelang siang ini kalau misalnya teman-teman sekalian hadir di seri kuria seri Insta 1D forumnya Sat Arief Vibowo, ini betul-betul seperti apa ya, panci dan tutupnya benar-benar bersaut-sautan ya jadi kita bisa melihat bagaimana cara berdakwah harusnya sesuai harusnya dakwah kita itu menyentuh di akar-akar yang sebagaimana dijelaskan Satakmal ada beberapa hal poin yang penting untuk kita sadar pertama ternyata kebudayaan itu punya pandangan yang tidak sesempit yang kita layangkan dijelaskan Satakmal dia meliputi akar-akar filsafat dan seterusnya selain daripada itu kebudayaan meskipun dia bisa dijadikan sebagai apa ya anu lahat kita untuk bergawanan sebagainya tapi juga perlu ketajaman kita untuk melihat jadi teringat ayat Al-Qur'at surat Al-Qur'at ayat 17 yang dikutip alat mesdi historical fact and fiction itu bahwa jadi segala sesuatu yang mendantakan manfaat ke manusia itu dia secara tidak langsung dan pada akhirnya akan tetap lestari nah yang tidak mendantakan manfaat tadi sudah dijelaskan sehari-hari yang kira-kira tidak sampai pada manfaat pada manusia ya dia pada akhirnya tinggal mungkin itu saja yang bisa disimpulkan tapi ini menarik sekali Insya Allah nanti akan kita upload materinya di Youtube ya moga teman-teman bisa mereview dan melihat kembali ya kira-kira begitu terima kasih Ustaz Akmal atas kehadirannya dan kerauhannya sudah meluangkan waktu membuat materi dan semoga ini jadi jariah bermanfaat Ustaz Akmal sebagai ilmu Juntah Faubi ya ilmu yang kuat dan untuk kita semua yang hadir pada majelis pagi hari ini semoga kita bisa mengambil manfaat lah itu dari paparan-paparan dari Ustaz Akmal tadi dan stimulus kita untuk meningkatkan literasi daya belajar kita daya sensitivitas kita terhadap kebudayaan isu-isu tentang dan untuk kebaikan kita semua dan tentu untuk kehadapan Islam mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sebagai moderator mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafartul majlis wahanakallahum wabiham asyadu'ala ilaha ilanta staufil kawatu